Intro Hai Farisudaners, umat kabarna Damang Zadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Tidak Ada Cinta yang rilis pada tahun 2023 Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun diawali dengan diperlihatkannya di istana dari negara Sian Terlihat seorang anak perempuan yang bernama Xiao Yao sedang bermain ayunan Yang ditemani oleh kakak sepupunya yang bernama Qiang Xuan Yang sedang membaca buku, juga sedang merindukan akan kepulangan ayahnya Yang saat ini berada di medan perang melawan negara Chen Rong Lalu ia pun bertanya kepada sang nenek kapan ayahnya pulang Dan neneknya pun menjawab kalau seharusnya perang sudah berakhir Yang tiba-tiba langit pun berubah menjadi gelap Yang membuat sang nenek mengetahui akan kabar buruk ini Membuatnya pingsan tersadarkan diri Yang ternyata ayah Qiang Xuan telah gugur dalam perang tersebut Yang dimana Qiang Xuan pun terlihat sedih akan kepergian ayahnya tersebut Tak lama kemudian datanglah ibu Qiang Xuan yang langsung menyindir adik kiparnya Yang dimana surat bala bantuan dari mendiang suaminya itu tidak diberikan kepada Raja Sian Yang membuat perang berakhir dengan kekalahan hingga suaminya pun harus tewas dalam perang tersebut Ia yang tidak bisa memaafkannya dengan mengambil sebuah pisau Dan langsung menusuk dada adik kiparnya tersebut hingga tewas di tempat Mereka semua pun terkejut dan Raja Sian langsung menyuruh pasukannya Untuk mengurungnya di penjara langit dan diberikan hukuman berat Namun ibu Qiang Xuan yang tidak ingin menjalani hukuman tersebut Ia pun memberikan bunga yang ada di rambutnya dan menyuruh Qiang Xuan Untuk memberikan bunga itu kepada wanita pilihan Qiang Xuan nantinya Sampai akhirnya sang ibu pun melakukan bunuh diri Dan langsung masuk ke dalam peti suaminya tersebut Kesokan harinya Qiang Xuan yang masih bersediakan kehilangan ibunya Dengan memegang bunga pemberian dari ibunya tersebut yang ditemani oleh Xiao Yao disana Sementara itu sang nenek yang sudah siuman menganggap dirinya tidak berguna Karena tidak bisa melindungi putra dan menantunya Hingga membuat Qiang Xuan kehilangan kedua orang tuanya di usia dini Ia pun berpesan kepada anaknya tersebut yang merupakan ibunya Xiao Yao Dengan menitipkan Qiang Xuan kepadanya Dan di saat itu juga sang nenek batuk darah yang membuatnya mengambuskan nafas terakhirnya Keesokan harinya Qiang Xuan yang sedang duduk sendirian merenungi akar nasibnya ini Tiba-tiba ia pun ditendang oleh sekelompok anak-anak disana Dengan mengejeknya anak liar karena tidak punya orang tua Tak lama kemudian Xiao Yao pun datang kesana dan menyuruh mereka untuk berhenti Sehingga Xiao Yao pun menghajar mereka semua Setelah Xiao Yao pun langsung menggendong Qiang Xuan yang sedang terluka itu Dengan memberitahukannya jika Qiang Xuan dikroyok kembali Cukup berteriak saja maka ia akan langsung membantunya dan juga melindunginya Saat mereka berdua tertidur Qiang Xuan seketika terbangun dan melihat bibinya sedang menangis dan membuatnya bertanya Disini ibunya Xiao Yao mengatakan jika ia tidak rela meninggalkan mereka berdua Karena saat ini ia mendapatkan perintah untuk memimpin pasukan Yang sedang berperang setelah kematian ayahnya Qiang Xuan Karena ia bersama mandiang ayah Qiang Xuan merupakan keluarga bangsawan Yang harus berjuang mati-matian demi negara Setelahnya ia pun memberikan senjata dewa yang merupakan milik mendiang ibunya Qiang Xuan Dan disini ia menginginkan Qiang Xuan kalah kalus melindungi dirinya sendiri dan juga Xiao Yao Sampai keesokan harinya terlihat Xiao Yao yang bersedih karena tidak rela Ibunya pergi meninggalkannya Ibunya pun langsung memeluknya Dengan menyuruhnya untuk jaga diri dan berjanji ia yang akan kembali nanti Dan singkatnya beberapa hari kemudian Terlihat Xiao Yao bersama Qiang Xuan pergi ke istana untuk menemui Raja Xian dan bertanya tentang ibunya tersebut Karena mendengar kabar buruk tentangnya Raja Xian yang merupakan kakek mereka langsung menghibur Xiao Yao dengan mengatakan Demi negara sian ibunya Xiao Yao tanpa ragu membunuh banyak pasukan musuh Namun pada pertarungan terakhir ibunya harus mati di tangan musuh Mendengar hal itu Xiao Yao tidak percaya akan keadaan ini Karena ibunya sudah berjanji untuk kembali kepadanya Setelah itu sang kakek menyuruh Qiang Xuan untuk nantinya meneruskan perjuangan Seperti mendiang ayahnya dan bibinya yang menjadi pahlawan besar Namun Qiang Xuan menolaknya dan tidak ingin menjadi seperti mereka Yang meninggalkan istri dan anaknya Qiang Xuan hanya ingin menjadi orang baik dan menjadi Raja Negara Xian Namun kakeknya itu memberitahukan Kalau menjadi Raja lebih sulit daripada pahlawan besar Lalu kakeknya memberitahunya bahwa ia akan mengirim Xiao Yao ke Gunung Yu Agar Xiao Yao bisa terlindungi disana Mendengar hal itu Qiang Xuan langsung berlutut dan memohon kepada kakeknya Untuk tidak mengirim Xiao Yao kesana karena ia yang akan melindunginya Sampai akhirnya Qiang Xuan pun menemui Xiao Yao yang sedang menyiram pohon krem kesayangannya tersebut Dan tiba-tiba Xiao Yao pun dijemput untuk berangkat ke Gunung Yu Di sini Xiao Yao mengatakan untuk tidak usah mencemaskannya Karena entah dimanapun ia berada pasti akan selalu menjaga diri Ia juga mengingatkan Qiang Xuan untuk menyiram pohon kesayangannya ini Dan memberikan ekor rubah kesayangannya tersebut Dengan menyuruh Qiang Xuan untuk melihatnya jika merindukannya Terlihat Xiao Yao yang sudah dewasa dan menjadi seorang tabib Yang terkenal dengan obat mucarabnya Bahkan di saat ada seluman kelinci yang ingin melahirkannya Disana ia menolongnya dan berhasil menyelamatkannya Sementara itu Qiang Xuan yang masih menyimpan ekor rubah itu Ia pun pergi bersama adik dari Xiao Yao yang bernama Anian Dan sudah sampai di Gunung Yu tepatnya di kota Kingsui Untuk menyelidiki pasukan negara Chen Rong Sekaligus mencari keberadaan Xiao Yao yang kebetulan berada di wilayah ini Setelah masuk ke kota itu Ia pun melihat wanita dengan tanda di keningnya Dan membuatnya berlari mengampirinya Namun ternyata saat melihat dari dekat Ternyata Qiang Xuan salah orang Karena tandanya tidak mirip dengan Xiao Yao Sedangkan Xiao Yao yang kembali ke kliniknya Dengan membawa uang yang sangatlah banyak Yang membuat pamanmu sangatlah terkejut Dan Xiao Yao pun memberitahu Kalau siluman kelinci melahirkan banyak anak Sehingga ia mendapatkan keuntungan lebih banyak Kemudian pamanmu memberitahukan Kalau kedai sebelah timur sudah tersewa Oleh orang luar kota Kingsui Dan itu merupakan ancaman bisnis mereka Jika orang luar tersebut membuka klinik Ternyata yang menyewa kedai di sana adalah Qiang Xuan Dan yang langsung membersihkan Dan merapikan tempat tersebut Namun di saat melihat pohon krem Anian mengatakan jika pohon ini merupakan Pohon kesayangan kakak Xiao Yao Dan sayang sekali saat ini mereka tidak bisa melihat bunganya Karena belum musim dingin Dengan mendengar itu Qiang Xuan menggunakan kekuatan spiritualnya Untuk menumbuhkan bunga krem tersebut Yang seharusnya belum berbunga Di saat itulah Qiang Xuan langsung teringat Xiao Yao saat melihat bunga krem itu Ia yang sudah mencari Xiao Yao di mana-mana Namun masih tidak menemukannya Dan sudah 300 tahun lamanya Ia mencarinya Yang menurutnya lokasi kota Kingsui sangatlah luas Yang memiliki beragam orang di sini Namun tujuan utama mereka ke sini Dikarenakan atas perintah dari Raja Sian Untuk menyelidiki pasukan negara Chen Rong Yang merupakan musuh mereka Kesokan harinya Xiao Yao yang berada di danau Seketika ia melihat sekor burung Dan ia pun langsung melempar dengan batu tersebut Namun di saat membuka semak-semak itu Ternyata itu seorang pria yang sedang terluka Dan membuatnya meninggalkannya Karena tidak ingin ikut campur dengan urusan orang lain Tak lama kemudian Ma Zi dan Chuan Zi tidak sengaja bertemu Dengan pria yang terluka itu Dan bahkan memberinya makanan Yang kemudian pria itu pun terbangun Dan berusaha untuk mengambilnya Di saat Xiao Yao kembali ke klinik Masih memberitahukan Kalau ia baru saja menemukan seorang pria Yang sedang terluka di pinggir danau Mendengar hal itu Xiao Yao yang akhirnya kembali ke danau Dengan melihat pria itu ternyata masih ada Ia pun langsung mengangkatnya Dan membawa ke tempatnya untuk diobati Dan di saat mereka membuka bajunya Betapa tergejutnya mereka melihat luka Di sekujur tubuh pria tersebut Lalu Xiao Yao yang melihatnya mengatakan Kalau pria ini telah disiksa dalam jangka yang panjang Yang dimana kakinya terdapat banyak luka oleh tusukan paku Dan bahkan kuku di kakinya sudah terlepas Tidak hanya itu ternyata tulang kakinya pun sudah patah Yang dimana Xiao Yao pun menyuruh Masih Mengambilkan palu untuknya Terlihat pria itu sedikit membuka matanya Dan Xiao Yao pun menjelaskan Kalau dirinya berada di klinik Dan ia akan mengobatinya Di sini ia akan mematakan tulangnya yang salah tempat Dan memperbolehkannya untuk berteriak Jika tidak tahan Karena ia akan memukulnya tiga kali Namun hebatnya pria ini yang tidak bergerak dan berteriak Walaupun dipukul dengan sangatlah geras Yang mungkin dibandingkan dengan penyiksaan dialaminya dulu Rasa sakit ini bukanlah apa-apa Setelahnya Xiao Yao memperban seluruh tubuhnya Dan memberinya obat Namun pria tersebut langsung muntah darah Dan dari sinilah pamanmu mengatakan Kalau mungkin saja pria ini tidak akan tertolong lagi Sehingga ia pun akan menyiapkan peti mati untuknya Namun singkatnya beberapa hari kemudian Pria itu pada akhirnya tersadar kembali Dan sudah bisa bergerak Bahkan di sini Xiao Yao mencoba membuka perban tersebut Karena keadaan pria ini sudah mulai membaik Setelah mandi pria itu pun keluar Dan sudah membuka perban di wajahnya Yang ternyata pria ini bernama Sanjing Yang merupakan seorang pria bangsawan kaya raya Lalu Xiao Yao pun menyuruhnya untuk meninggalkan tempat ini Karena sudah sembuh dari lukanya tersebut Namun Sanjing yang terkejut mengatakan Kalau ia tidak punya tempat tujuan Dan ia bersedia untuk menjadi pelayan Asalkan ia tinggal di sini Xiao Yao yang mendengarnya pun terpaksa untuk menyutujuinya Di saat Sanjing sedang mencuci piringnya di danau Pamanmu menghampirinya dan bertanya siapa dia sebenarnya Dan Sanjing pun yang tidak ingin menceritakan masa lalunya tersebut Seketika ia pun langsung teringat akan masa lalunya itu Sementara di malam harinya Xiao Yao yang berinisiatif untuk pergi ke hutan dalam mencari daun roh Karena daun roh tersebut sangatlah berguna untuk pengobatan Dan memiliki nilai yang sangat tinggi jika dijual Namun Pamanmu melarangnya karena di sana Wilayah kekuasaan pasukan Cendrong Yang kemungkinan terjadi Xiao Yao akan ditangkap oleh mereka Sampai di pagi harinya Xiao Yao yang diam-diam pergi ke hutan tersebut Ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya Yang ternyata itu adalah Sanjing yang memintanya untuk ikut bersamanya Saat sampai di perbatasan Xiao Yao menjelaskan kalau setelah melewati batu pembatas ini Maka mereka sudah berada di wilayah pasukan Cendrong Oleh karena itu ia melarang Sanjing karena sangatlah berbahaya Dan mendengar permintaan itu Sanjing pun menyuruhnya untuk berhati-hati Di tengah perjalanannya seorang diri Xiao Yao pun tak sengaja menemukan dan mengikuti jejak kaki binatang dewa Yang sampai akhirnya berhenti di danau Dan sesaat ia teringat kalau binatang dewa ini sangatlah menyukai Dengan suara gadis menyanyi Oleh karena itu ia pun mencobanya dengan bernyanyi Dan tiba-tiba binatang dewa itu muncul dengan sendirinya Dengan melihat itu Xiao Yao pun menyuruhnya pergi karena tidak menginginkannya lagi Namun tiba-tiba ada seekor alang raksasa yang ingin menyerang binatang dewa tersebut Di sini Xiao Yao pun meminta maaf ke alang itu dan tidak membiarkan alang itu memakan binatang dewa tersebut Namun tiba-tiba ada daun yang menyerang pipinya dan membuatnya berdarah Dan di saat menoleh Ternyata yang melakukannya adalah pria yang bernama Xiang Liu Yang terkenal dengan julukan Ular Berkepala Sembilan Yang merupakan jendral dari negara Cendrong Kemudian Xiao Yao memohon ampun dan menjelaskan maksud dan tujuannya ke hutan Hanya untuk mengambil ban obat di gunung Namun seketika alang itu kembali menyerang binatang dewa tersebut Lalu Xiao Liu langsung menyuruh para prajuritnya Untuk menangkap Xiao Yao dan membawanya ke barang Xiao Yao yang diikat oleh Xiang Liu Dengan mengira jika Xiao Yao merupakan mata-mata dari pasukan negara Sian Namun disini Xiao Yao yang terus meyakinkan jika ia hanya seorang tabib dari kota Kingsui Dan setelahnya Xiang Liu pun membuka topengnya Dan membuat Xiao Yao terkejut akan ketampanannya tersebut Yang pada akhirnya salah satu pengawalnya mengataui identitas sebenarnya Dan kalau yang dikatakan oleh Xiao Yao semuanya adalah benar Yang hanya merupakan seorang tabib Namun Xiang Liu yang masih tidak percaya justru ingin menyerangnya Sampai keesokan harinya Shang Jing yang merasa khawatir dengan keadaan Xiao Yao yang tidak kembali Ia pun sudah berada di danau tempat Xiao Yao ditangkap Sementara Xiao Yao yang masih dianggap sebagai mata-mata dari negara Sian Justru Xiang Liu memerintahkan para prajuritnya untuk menyambuknya 20 kali Yang membuat Xiao Yao mendapatkan luka yang sangatlah serius Dengan bersamaan San Jing yang mengetahui keberadaan Xiao Yao yang sedang ditahan Ia pun masuk ke wilayah pasukan Jendrong Di sini San Jing memperkenalkan dirinya yang merupakan pelayan dari Xiao Yao Namun di saat San Jing melihat Xiao Yao yang penuh darah di punggungnya Membuat ia pun menyerang para prajurit tersebut untuk menolong Xiao Yao Melihat luka di punggungnya San Jing menggunakan energi rohnya untuk meringankan sakitnya tersebut Dan Xiang Liu yang menyadari jika mereka berdua ini memang merupakan rakyat biasa dan bukan mata-mata Ia pun membebaskan Xiao Yao dan membiarkan mereka pergi Namun ia mengataui jika mereka berdua ini merupakan klan dewa teratas Yang sedang menyembunyikan identitasnya Kemudian San Jing pun membawa Xiao Yao yang terluka itu untuk kembali ke kota Kingsui Namun agar Xiao Yao tidak dimarahi kembali oleh pamanmu Ia pun membawa Xiao Yao ke sebuah goa untuk diobati terlebih dahulu Dan demi Xiao Yao, San Jing mendaki gunung untuk memetik daun roh dan berhasil mendapatkannya walaupun hampir terjatuh Ia pun langsung membangunkan Xiao Yao dan memberikan daun roh tersebut Yang membuat Xiao Yao melihatnya sangatlah senang dan langsung memeluknya Singkatnya Xiao Yao yang sudah kembali pulang ke kliniknya Mereka yang terlihat mengkhawatirkannya merasa senang setelah melihat Xiao Yao yang baik-baik saja Dari sinilah Xiao Yao memberitahukan jika ia telah berhasil menemukan daun roh dan menukarnya dengan perak Di sisi lain, Anian bersama pelayannya yang ingin ke kedai daging Namun istri Mazhi tidak sengaja menabraknya dan menumpahkan darah domba ke pakaian Anian Yang membuatnya marah Istri Mazhi yang ingin menggantinya Namun pelayan Anian memberitahukan kalau pakaian lonanya tidak mampu bisa digantikan oleh mereka Setelahnya istri Mazhi kembali ke klinik dengan memberitahukan Jika Mazhi telah dipukul orang luar karena sehelai pakaian Yang membuat Chuan Xi dan pamanmu ingin membalaskan dendam Xiao Yao pun mengobati Mazhi yang terluka Dan menyuruh istri Mazhi jangan khawatir karena akan baik-baik saja Merasa khawatir dengan pamanmu Xiao Yao pun menyusulnya dan menyuruh Sanjing menjaga klinik untuk sementara waktu Disa sampai di sana Xiao Yao pun melihat Chuan Xi dan pamanmu dilempar-lempar ke atas Dengan melihat mereka sedang disiksa Xiao Yao pun memohon ampunan dan merasa bersalah dengan menyuruh Anian untuk menghentikan penganyayaan ini Namun disini Anian tidak berhenti dan justru tetap menyuruh pelayannya Untuk menyiksa mereka berdua Yang membuat Xiao Yao mengeluarkan racunnya dan memindahkannya ke pelayan tersebut Pelayan Anian yang menyadari jika kemampuan spiritualnya tidak mampu menyiksa mereka lagi Ia pun mengajak dona Anian untuk segera pergi dari sana Saat kembali ke klinik dengan kondisi yang sangat marah Xiao Yao mengatakan kepada Sanjing jika ia sudah lama tidak membunuh orang dengan racunnya Mengataui jika Xiao Yao telah meracuni orang Sanjing pun mengingatkan kalau mereka itu merupakan dari klan dewa Yang energi spiritualnya sangatlah tinggi Sementara itu pelayan Anian yang sudah terkena racun dari Xiao Yao pun sedang segarat Bahkan Sang Tabi pun tidak bisa menyembuhkannya Mendengar hal itu Anian ingin membunuh Xiao Yao Namun Jiang Suan mencegahnya dan menyuruhnya untuk memberitahukan tentang apa yang sebenarnya terjadi Setelahnya terlihat Anian bersama Jiang Suan langsung pergi ke klinik untuk menemui Xiao Yao Di sini Jiang Suan pun langsung memperkenalkan diri kalau ia merupakan kakak dari Anian Dan saat ini ia meminta penawar karena pelayannya terkena racun oleh Xiao Yao Xiao Yao yang tidak ingin memberikan penawar tersebut justru diserang oleh Jiang Suan yang tidak tahu jika Xiao Yao memiliki spiritual yang rendah Jiang Suan yang merasa bersalah karena menyerang Xiao Yao dan ingin menolongnya Justru diusir oleh Xiao Yao untuk pergi dari kliniknya tersebut Setelahnya San Jing yang mengantarkan makanan kepada Xiao Yao yang terluka Namun Xiao Yao menebak kalau San Jing sebenarnya mengenali mereka sampai bersembunyi dan tidak menolongnya Ia pun marah dengan menyuruh San Jing untuk tidak mengikutinya lagi Xiao Yao yang duduk di danau dan San Jing mengampirinya Namun tiba-tiba Xiang Liu datang dengan menunggangi elangnya dan membawa Xiao Yao pergi dari sana Sampai di malam harinya Xiao Yao menganggap kalau Xiang Liu bukanlah penjahat Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang dari kota Jiang Sui Yang kemudian Xiang Liu mendekatkan wajahnya dengan mengatakan kalau sebenarnya ia lebih suka memakan orang Dan seketika itu ia pun langsung mengigit leher Xiao Yao Sementara San Jing masih menunggu di pinggir danau dan melihat Xiao Yao yang kembali Di saat sudah turun dari elang tersebut San Jing pun melihat kegitan di leher Xiao Yao yang mengajaknya untuk pulang Dengan bersamaan pasukan Qiang Suan yang sedang menyelidiki pasukan negara Chen Rong Dengan menemui mata-matanya yang ingin berbicara dengannya Namun tiba-tiba mata-mata itu berubah menjadi Xiang Liu dan membuatnya terkejut Yang ternyata Xiang Liu sudah membunuh mata-mata tersebut sehingga pertarungan pun terjadi Xiang Liu yang ingin membunuhnya Namun sebelum itu ia ingin tahu siapa yang mengirimnya Yang seketika itu bala bantuan dari pasukan Qiang Suan pun datang dengan jumlah yang sangatlah banyak Dengan membuat sebuah mantra untuk menangkap Xiang Liu Namun mereka semua bukanlah tandingan dari Xiang Liu Xiang Liu yang baru saja sampai di kediamannya Justru mendapatkan informasi dari elang putihnya Dengan memberitahukan kalau Xiao Yao datang ke sini dan mencarinya Terlihat Xiao Yao yang duduk di atas pohon justru darahnya dihisap kembali oleh Xiang Liu Yang entah kenapa Xiang Liu merasakan kekuatannya kembali setelah menghisap darah milik Xiao Yao Sementara itu Sanjing yang masuk ke kamar Xiao Yao yang tidak menemukannya Membuat ia mencarinya dengan menggunakan energi spiritualnya untuk melacaknya Xiao Yao yang dihisap sampai pandangannya buram dengan memberitahukan Kalau Xiang Liu menghisap darahnya terlalu banyak Di saat Xiao Yao akan turun dari pohon dengan memegang ranting Seketika itu Xiang Liu memotong rantingnya yang membuat Xiao Yao pun terjatuh dari atas Dan Xiang Liu pun pergi meninggalkannya Xiao Yao yang berjalan setengah bincang sambil memakinya Kalau bertemu kembali dengan Xiang Liu maka ia akan memukulnya sampai mati Atau ia memberikan racun kepadanya Hingga pada akhirnya dengan bantuan energi spiritual Sanjing pun berhasil menemukan Xiao Yao yang terluka Dan di saat mendekatinya ia justru melihat bekas gigitan kembali di lehernya Saat sudah di klinik Sanjing pun langsung mengobati kaki Xiao Yao yang terluka Bahkan ia pun menghilangkan bekas gigitan tersebut setelah Xiao Yao tertidur Singkatnya di pagi harinya Telia Xiao Yao yang langsung menemui Sanjing di tepian danau Ia pun menceritakan kalau 6 tahun yang lalu ia menemukannya di semak-semak ini Ia pun berharap jika Sanjing bisa menemannya sampai kapanpun Namun tiba-tiba Xiang Liu datang kembali dan meminta Xiao Yao untuk naik Sanjing yang melarang Xiao Yao seketika Xiang Liu justru mengeluarkan senjatanya Dan begitu juga dengan Sanjing Mengataui kalau mereka berdua akan bertarung Xiao Yao pun meyakinkan Xiang Liu kalau Sanjing ini merupakan temannya Dan menyuruh Sanjing untuk pulang menunggunya Di sini Xiao Yao menebak kalau Xiang Liu pasti sedang dalam keadaan terluka Akibat menyerang musuhnya kembali Karena setiap itulah Xiang Liu pasti mencarinya Oleh karena itu ia pun menutupi kepalanya dengan tangannya Agar Xiang Liu kembali menggigit lehernya dan meminum darahnya tersebut Namun ternyata Xiang Liu hanya memegang dan berjalan di atas air Dengan mengajak Xiao Yao mengelurkan tangannya Di saat mereka akan pulang dengan menaiki elang kembali Xiao Yao menyarankan Xiang Liu untuk tidak kembali membantu pasukan negara Chen Tong dan beralih kepada negara Xian Karena cepat atau lambat Raja Xian akan mengepungnya Mendengar hal itu Xiang Liu marah dan matanya pun berubah menjadi merah Dengan mengikat Xiao Yao hingga hidungnya mengeluarkan darah Sementara Sanjing masih menunggu Xiao Yao di pinggir danau sampai pada airnya Xiao Yao pun kembali dan Xiang Liu melemparnya ke bawah yang membuat Sanjing menatapnya Setelahnya Sanjing memberikan suh panas kepada Xiao Yao yang menurutnya setelah meminum ramuan tersebut Maka organ dalam tubuh Xiao Yao langsung membaik Bahkan ia pun menyuruhnya untuk tidak memperdulikan Xiang Liu lagi Karena kedepannya ia yang akan menghadapinya Sementara Xiang Liu yang kembali ke baraknya mendapatkan salah satu prajuritnya yang pingsan Melihat hal itu Xiang Liu bertanya dan mendapatkan laporan Jika beberapa hari ini banyak prajuritnya yang keracunan dan membutuhkan obat penawarnya Dengan bersamaan di ibu kota Xiao Yao yang bersama istri Mazhi melihat ada kereta kuda yang pergi ke rumah Tuan Yusin Dan memberikan hormat kepada perempuan yang bernama Jingye Sampai istri Mazhi merasa heran karena Tuan Yusin yang merupakan orang terkaya di kota ini Justru menghormati wanita tersebut Dan Xiao Yao pun berpendapat kalau kota kingsui kedatangan tamu yang sangatlah penting Di saat ia telah sampai di klinik Mazhi dengan bersedih memberikan kabar yang buruk Karena Tuan Yusin akan menggusur toko di dekat tepi danau termasuk klinik ini Mendengar hal itu pamanmu tidak menerimanya Kenesat menyewanya Tanah ini terlantar dan ia sudah susah payah untuk membangunnya Sehingga Xiao Yao bersama San Jing pun akan mencoba berbicara dengan Tuan Yusin tersebut Agar klinik mereka ini tidak digusur Saat sudah di kediaman Tuan Yusin Xiao Yao memintanya untuk tidak menggusur klinik mereka Dan menyarankan untuk disewakan kembali kepadanya Namun Tuan Yusin menjelaskan kalau ia hanya menjalankannya Karena tanah tersebut merupakan milik bangsawan Namun tiba-tiba Jing Ye yang datang dan melihat San Jing disana Seketika ia pun berlutut dengan menyebut Tuan Muda yang membuat Xiao Yao terkejut mendengarnya Disini Jing Ye mengatakan jika ia sudah 10 tahun mencarinya Dan tidak percaya berita orang-orang menyebutkan kalau Tuan Muda San Jing sudah tewas Sampai akhirnya ia pun berhasil menemukannya Sehingga ia pun menyuruh pelayannya untuk mengirimkan surat kepada nyonya Karena Tuan Muda kedua sudah ditemukan Hal itu membuat Xiao Yao tersenyum bahagia dan pergi dari sana Di saat Xiao Yao kembali ke kliniknya Pamanmu bersama yang lainnya pun ingin mendengar kabar tentang keputusan dari Tuan Yusin Lalu Xiao Yao pun menjelaskan kalau tempat ini bisa disewa selamanya yang kita inginkan Dan bahkan tidak ada yang berani menariknya Sehingga pamanmu dan yang lainnya pun beranggapan jika Xiao Yao berhasil membujuk Tuan Yusin Kemudian mereka pun bertanya tentang San Jing yang belum pulang Dan Xiao Yao memberitahukan kalau San Jing tidak akan kembali lagi Sehingga pamanmu pun beranggapan jika San Jing tidak bekerja kepada Tuan Yusin Yang membuat mereka sangatlah bahagia Namun tidak untuk Xiao Yao yang tidak enak makan dan pergi dari sana Di saat Xiao Yao pergi ke pinggir danau dan San Jing mengikutinya berjalan di belakangnya Xiao Yao yang mengampirnya mengatakan kenapa San Jing masih memakai pakaian jelek dan kotor Hingga sampai keesokan harinya terlihat Kang Suan dan San Jing yang sudah berpenampilan sebagai Tuan Muda Sedang berada di tempat Tuan Batu yang kebetulan menceritakan tentang keluarga San Jing Tak lama kemudian Xiao Yao juga datang ke sana dengan terkejutnya Ia melihat San Jing yang sudah memakai pakaian bangsawan Di sini Tuan Batu itu menceritakan keluarga San Jing yang selama ini mencodohkan San Jing dengan wanita pilihan keluarganya Yang membuat Xiao Yao kesal langsung pergi dari sana Di malam harinya Xiao Yao yang melihat bintang jatuh di langit dan ingin memberitahukan kepada San Jing di sampingnya Namun ia baru sadar kalau San Jing sudah tidak ada di sini lagi Seorang diri ia pun mulai menghitung bintang tersebut Sampai tiba-tiba ada tanda-tanda kedatangan Xiang Liu yang membuatnya berpura-pura tidur Namun Xiang Liu yang sudah mengatahuinya langsung melemparnya dari kursi Di sini Xiang Liu bertanya tentang pria yang sering di samping Xiao Yao Karena pria itu sudah memberikan racun kepada para prajuritnya Oleh karena itu ia datang ke sini untuk bertemu dengannya dan meminta penawar racun tersebut Kemudian Xiao Yao yang mengajak Xiang Liu untuk pergi ke tepi danau Karena San Jing saat ini berada di sana Tanpa basa-basi Xiao Yao pun meminta San Jing untuk memberikan penawar racun tersebut untuk Xiang Liu San Jing pun mengatakan kalau racikan obat penawar ini ada di kota Kingsui Dan dia pun akan pergi untuk membeli dan meraciknya Setelah San Jing pergi dari sana Seketika Xiao Yao yang akan pergi juga Namun ditahan oleh Xiang Liu yang menyuruhnya untuk ikut dengannya Sebelum mendapatkan penawar racun tersebut Di sini Xiang Liu pun mengajaknya ke barak dan saat sudah di tempatnya Xiao Yao sangat heran kenapa si Luman sepertinya mau tinggal di tempat seperti ini Sampai keesokan harinya Xiao Yao yang terbangun Melihat Xiang Liu yang sudah tidak ada di tempat tidurnya Yang ternyata Xiang Liu sedang melatih para prajuritnya Kemudian prajuritnya memberitahukan kalau ada pasukannya yang telah gegur Dan Xiang Liu pun langsung melihatnya dengan mengadakan upacara pemakaman tersebut Sementara itu di kediaman Tuan Yusin Ia pun memberitahukan kalau bahan obat yang tertulis di catatan tersebut sudah habis dibeli seseorang Kemudian San Jing pun mengatakan kalau dari orang bangsawan pasti menyimpan bahan obat untuk berjaga-jaga Sehingga ia menyuruh Tuan Yusin untuk mengunjungi orang bangsawan setempat dengan menggunakan namanya Ternyata kabar itu sampai di mata-mata pasukan Jiang Siwan Dengan memberitahukan kalau San Jing mengumpulkan bahan obat ke pasukan Jentong yang keracunan Dan curiga bahwa San Jing dan Xiang Liu diam-diam melakukan kesepakatan Mendengar hal itu Jiang Siwan menyuruh prajuritnya untuk mengawasi San Jing dan menyelidiki penyimpanan obat tersebut Di sisi lain, Xiao Yao diam-diam memberikan darahnya untuk menolong prajurit yang terluka Namun Xiang Liu yang mengatau hal itu langsung menariknya ke tempatnya Xiao Yao yang beralasan kalau hanya ingin menolong orang Karena mereka fisiknya istimewa dengan darahnya yang bisa menyembuhkan orang Namun menurut Xiang Liu walaupun menghabiskan semua darahnya Tidak akan cukup menyembuhkan semua orang yang ada di sini Yang nantinya justru akan membunuh Xiao Yao sendiri Terlama kemudian mereka pun mendengar suara lang yang memberitahukan bahwa San Jing sudah mendapatkan obatnya tersebut Dan mereka pun menemui San Jing yang memberitahukan lokasi obat itu Dan menyuruh Xiang Liu mengirim orang untuk mengambilnya Hingga sampai di malam harinya Xiang Liu pun telah sampai ke lokasi tempat obat itu disimpan Dan pergi sendirian Namun di saat Xiao Yao tertidur Tiba-tiba terbangun dan melihat Xiang Liu yang sedang terluka di kamarnya Dan langsung menawari lehernya agar darahnya disap kembali Agar Xiang Liu bisa pulih kembali Di sini Xiang Liu memberitahukan kalau ia tidak mendapatkan obatnya Karena ada seseorang yang menyerangnya di saat ia mau mengambil obat tersebut Mendengar hal itu membuat Xiao Yao teringat obrolan Jiang Suan dengan prajuritnya Xiao Yao yang mengataui orangnya Xiang Liu pun langsung menjekiknya dan memintanya untuk memberitahukan siapa orang tersebut Karena masalah ini berkaitan dengan ribuan nyawa Dan akhirnya Xiao Yao pun memberitahukan kalau orang itu merupakan Jiang Suan Mendengar hal itu Xiang Liu ingin pergi ke tempatnya Namun Xiao Yao menanya karena mereka memiliki banyak pasukan Sehingga Xiao Yao pun mempunyai rencana untuk mengambil obatnya tersebut Sementara prajurit Jiang Suan meminta maaf karena membiarkan Xiang Liu kabur Namun ia berhasil mengambil obat tersebut Mendengar hal itu Jiang Suan mengatakan kalau Xiang Liu tidak akan tinggal diam Dan benar saja tiba-tiba suara lang ada di kediaman mereka Dalam pertarungan itu pasukan Jiang Suan pun datang yang membuat Xiang Liu pergi dari sana Sampai keesokan pagi pun tiba Ternyata Xiao Yao berhasil menculik An Nian agar mereka bisa mendapatkan obat tersebut dari tangan Jiang Suan Sementara itu pelayan Jiang Suan memberitahukan kalau An Nian telah diculik Dengan memberikan catatan dan ingin menukarnya dengan obat Yang membuat Jiang Suan sangatlah marah karena tidak akan membiarkan kehilangan adiknya yang kedua kalinya Sampai akhirnya Jiang Suan bersama pasukannya pun menemukan An Nian Dan dia pun langsung menyerang Xiao Yao dengan mengeluarkan energi spiritualnya Yang kemudian menyeru pasukannya untuk membawa Xiao Yao Di saat berada di kediamannya An Nian memberitahukan jika ia sudah terkena racun mematikan oleh Xiao Yao Dan salah satu prajuritnya memberitahukan kalau Xiao Yao tidak mau memberikan penawar racun tersebut Mendengar itu Jiang Suan menyuruhnya untuk mencari penyiksa berpengalaman dan menyisakan nyawanya saja Di tempat tahanan Xiao Yao yang disiksa dengan mengolesi minyak mayat di tangannya Dan memasukkan jarinya ke kotak yang penuh belatu mayat Dan otomatis akan memakan jarinya tersebut Tidak hanya itu penyiksa tersebut pun langsung mematikan lampu Untuk menambah penderitaan di dalam kegelapan Dan Xiao Yao pun terlihat kesakitan Di sisi lain An Nian yang terbaring di tempat tidurnya Dengan memohon kepada kakaknya Untuk tidak meninggalkannya Yang seketika itu Jiang Suan pun langsung teringat masa kecilnya dengan Xiao Yao Yang tiba-tiba ada sebuah telur cahaya yang masuk ke tubuhnya Di tempat tahanan diperlihatkannya penyiksa itu sangatlah terkejut Karena Xiao Yao yang masih bertahan Dan bahkan dalam keadaan baik-baik saja Mereka pun menculikai jika Xiao Yao bukan orang biasa yang mampu bertahan dalam keadaan penderitaannya Dan terlambat kemudian ada seseorang yang ingin membuka pintu tersebut Yang membuat kedua penyiksa itu pun dihajar oleh orang itu Yang ternyata itu adalah sanjing yang berhasil menyelamatkan Xiao Yao dan mengobati lukanya Dan di saat Xiao Yao tersandar kembali Ia justru bercanda dengan lukanya mengatakan jika ia baik-baik saja Di sini Xiao Yao pun memberitahukan kalau sebenarnya An Nian tidak keracunan Dan justru ia meracuni Jiang Suan dengan menanam telur di dalam tubuhnya Sanjing yang mendengar itu terkejut dan tidak mengerti Yang kemudian Xiao Yao pun menjelaskan kalau ia sudah memelihara telur cahaya di dalam tubuh Jiang Suan Dan begitu tubuhnya terasa sakit Maka tubuh Jiang Suan juga akan merasakan kesakitan Hingga sampai di keesokan paginya di saat An Nian dan Jiang Suan makan bersama An Nian terlihat kesal karena Xiao Yao diselamatkan oleh orang dengan menyuruh kakaknya untuk membunuhnya Namun tiba-tiba tangan Jiang Suan merasakan sakit yang luar biasa Dan ternyata telur di dalam tubuhnya mulai bekerja Dan An Nian berpendapat kalau Xiao Yao lah yang meracuninya dan ingin pergi membunuhnya Namun Jiang Suan menahannya Lalu ia pun menyuruh An Nian untuk mengambil obat menghilang rasa sakit Namun sakitnya seketika menghilang begitu saja Dan tak lama kemudian salah satu prajuritnya datang dengan memberitahukan Jika pasukan Xiang Liu sudah ditemukan dan mereka pun akan menyerang ke sana Di sisi lain Xiao Yao yang merasakan detak jantungnya lebih cepat Dengan menyadari kalau Jiang Suan akan datang dan memberitahukan hal tersebut kepada Xiang Liu yang berada di luar Xiang Liu yang sudah mengatauinya pun ingin membunuh Jiang Suan Karena jika tidak membunuhnya hari ini Maka Jiang Suan di lain waktu pasti akan membunuh dirinya Dan terlihat dua pasukan dari dua negara pun saling berhadapan Sehingga pertarungan pun terjadi Pertarungan mereka pun seimbang Hingga Xiao Yao pun menyakiti tangan dan kakinya sendiri dengan memukul ke batu Yang membuat Jiang Suan juga merasakan kesakitan Di saat kesempatan itulah Xiang Liu menyerang Jiang Suan Yang seketika itu ekor rubah milik Jiang Suan terjatuh di hadapan Xiao Yao Xiao Yao yang menyadari jika benda ini merupakan miliknya di waktu kecil Yang diberikan kepada kakak sepupunya yaitu Jiang Suan Sampai akhirnya ia pun menyadari jika orang tersebut merupakan Jiang Suan Yang selama ini ia menunggu kedatangannya Dikerenakan pertolongan Xiao Yao membuat Jiang Suan tak berdaya melawan Xiang Liu Sampai akhirnya Xiang Liu mengikatnya dan ingin mengeluarkan pukulan terakhirnya Dengan memanjangkan kukunya tersebut Namun disaat akan membunuhnya Tiba-tiba Xiao Yao menyelamatkan Jiang Suan dengan menerima serangan dari Xiang Liu Di saat itulah Xiao Yao pun mengembalikan ekor rubahnya Dan menyuruh Jiang Suan pergi dari sini dengan menahan kaki Xiang Liu Melihat Jiang Suan sudah pergi Xiang Liu pun terlihat marah dengan mencekik Xiao Yao Dan membuat Xiao Yao teringat akan masa kecilnya Film pun dilanjutkan dengan dipelihatkannya Jiang Suan yang terluka bertanya tentang racun apa yang berada di dalam tubuhnya ini Sang Tabi pun memberitahukan kalau itu bukanlah sebuah racun Melainkan telur cahaya yang mampu menyerang lawan dengan jarak jauh Jika si pengguna merasakan sakit Maka si target pun akan mendapatkan rasa sakit yang sama Dan bahkan telur cahaya ini hanya bisa dikeluarkan oleh si penggunanya saja Yang terlain adalah Xiao Yao itu sendiri Oleh karena itu Jiang Suan pun akan mencari Xiao Yao Untuk mengeluarkan telur cahaya ini dari tubuhnya Sementara itu Xiang Liu membawa Xiao Yao ke suatu tempat dan merendam tubuhnya Yang kemudian mengeluarkan kristal biru dengan menyalurkan energi spiritualnya Kepada Xiao Yao yang terluka Yang pada akhirnya Xiao Yao pun tersadar kembali Dan Xiang Liu pun menanyakan kenapa Xiao Yao menyelamatkan Jiang Suan Di sini Xiao Yao pun menjelaskan jika ia sudah mengetahui identitas Jiang Suan yang merupakan cucu dari Raja Sian Dan kalau ia sampai membantu membunuhnya Maka Raja Sian pasti akan balas dendam Maka dari itu ia tidak berani menentang Raja Sian Karena hidupnya nanti tidak akan tenang Xiang Liu yang marah langsung mencekiknya dan menghisap darahnya kembali Dengan bersamaan Jiang Suan yang sedang tertidur seketika merasakan sakit di lehernya Dengan menganggap jika Xiao Yao yang terluka masih saja berniat untuk menyerangnya Sementara itu San Jing yang sedang mencari Xiao Yao dengan menggunakan energi spiritualnya Yang pada akhirnya ia pun menemukannya dan langsung membawa Xiao Yao ke kediamannya Diperlihatkannya San Jing yang merawat Xiao Yao yang dalam keadaan sekarat Seketika itu Xiao Yao menggenggam tangannya dengan memanggil Xiang Liu Di sini San Jing yang sedikit kesal berpikir kalau Xiang Liu yang sudah melukainya Namun tetap saja Xiao Yao masih memikirkannya Dan singkatnya beberapa hari kemudian Xiao Yao pun telah sadar kembali Dengan membuka jendela di sana ia pun melihat San Jing Yang ternyata selama ini San Jing lah yang telah merawatnya San Jing yang melihat Xiao Yao yang sudah terbangun dari pingsannya langsung memeluknya Di sini Xiao Yao pun mengucapkan banyak terima kasih kepada San Jing yang sudah menolong dan merawatnya Dan ia pun izin pamit untuk pulang Hingga sampai keesokan harinya Diperlihatkannya Xiao Yao yang kembali menjalani aktivitasnya menjadi seorang tabib Namun tak lama kemudian Qiang Xuan pun datang ke sana Yang membuat Xiao Yao pun sangatlah terkejut Di sini Qiang Xuan ingin mengetahui alasan Xiao Yao yang telah menyelamatkannya Mendengar itu Xiao Yao yang tidak ingin menjelaskan kalau ia adalah adik sepupunya yang selama ini dicarinya Sehingga ia pun beralasan kalau Qiang Xuan mati maka ia pun akan mati Karena di tubuh Qiang Xuan terdapat telur cahaya miliknya Lalu Qiang Xuan bertanya kapan Xiao Yao mengeluarkan telur cahaya dari tubuhnya ini Xiao Yao pun memberitahukan kalau telur cahaya itu tidaklah berbahaya Selama ia tidak terluka maka Qiang Xuan pun tidak akan merasakan sakit Oleh karena itu Qiang Xuan pun mengundang Xiao Yao untuk datang ke kedai minumnya esok hari Sebagai perkenalan mereka Dan singkatnya esok hari pun tiba Xiao Yao yang datang ke kedai minuman Qiang Xuan Memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang tabib dari kota ini Bahkan ia pun memberitahukan tentang cara membedakan racun dari berbagai jenisnya dan cara merasakannya Setelahnya Qiang Xuan pun memperkenalkan dirinya sebagai cucu dari Raja Sian Yang kedatangannya ke kota ini untuk menyelidiki pasukan negara Chen Rong Yang merupakan musuh dari negaranya Kemudian ia pun mengeluarkan bulu ekor rubahnya Dengan memberitahukan kalau ini barang kesayangan adiknya sebelum dia pergi 300 tahun yang lalu Dan setelahnya ia hanya mendengar dari orang-orang jika adiknya tersebut sudah mati Namun ia masih berharap jika adiknya itu masih hidup Xiao Yao yang mendengar itu tidak kuat untuk menahan air matanya Karena orang yang dicarinya sebenarnya ada di depannya Di malam harinya di kedai minum Qiang Xuan Tiba-tiba ada sekelompok pasukan yang mau menyerang mereka Yang kemudian Qiang Xuan menyuruh pasukannya untuk menjaga Anian Agar tidak keluar dari kamarnya Namun tiba-tiba ada seseorang yang menunggangi kuda di langit Yang sedang membidik Qiang Xuan dengan panahnya Yang ternyata orang yang memanah Qiang Xuan adalah Fang Er Yang merupakan calon istri dari San Jing Ia pun memberikan informasi kalau misinya telah berhasil kepada tuannya Yang ternyata ia bekerja kepada Xiang Liu untuk membunuh Qiang Xuan Sementara itu Qiang Xuan yang kesakitan setelah menerima panah dari Fang Er Membuat darah di tubuhnya masih terus mengalir keluar Walaupun Sang Tabib sudah memberikan obat penghenti darah Sampai di pagi harinya keadaan Qiang Xuan semakin kritis Karena darahnya masih terus keluar Yang padahal panahnya tidak mengenai alat vitalnya Sehingga Qiang Xuan beranggapan Kalau yang mempunyai teknik memanah yang bagus Seperti itu hanya dari keluarga Fang Yang mampu melumpuhkan lawan Walaupun hanya dengan anak panah biasa Oleh karena itu ia pun memerintahkan Anian Untuk menemui Xiao Yao Diperlihatkannya Xiao Yao yang ingin beristirahat Tiba-tiba Anian mendobrak pintunya Dengan mengatakan kalau bukan karena kakaknya Ia tidak akan kesini meminta tolong Ia pun menjelaskan jika saat ini kakaknya sedang kritis Karena semalam dia terkena serangan dari pasukan misterius Yang membuatnya sekarat Setelah melihat kondisi Qiang Xuan Xiao Yao pun melihat lukanya dengan menjelaskan Kalau tubuh Qiang Xuan tidak terkena alat vital Dan ini sangatlah aneh Yang kemudian ia pun melihat panahnya yang hanya panah biasa Lalu ia pun bertanya kepada Qiang Xuan Apa yang dirasakan pertama kali di saat panah tersebut Menancap di tubuhnya Qiang Xuan menjelaskan kalau di sekujur tubuhnya terasa dingin Dan tidak bisa bernafas Mendengar itu Xiao Yao pun menganggap Jika Qiang Xuan terkena kristal es dari serangan panah tersebut Di sini ia pun menjelaskan Tentang kristal es itu yang tidak ada ubatnya Selain kristal es itu sendiri Oleh karena itu ia pun akan menemui San Jing Dikarenakan kristal es itu hanya dimiliki oleh keluarga Fang Yang merupakan keluarga calon istri dari San Jing Sampailah ia di rumah keluarga Fang yang disambut langsung oleh Fang Er Yang berterima kasih kepadanya Karena sebelumnya Xiao Yao telah menemukan dan menyembuhkan calon suaminya itu Yaitu San Jing Di sini Xiao Yao pun menjelaskan jika ia ingin bertemu dengan San Jing Dan Fang Er pun mengantarkannya Di sini Xiao Yao pun menjelaskan kedatangannya saat ini Untuk meminta kristal es yang hanya dimiliki oleh keluarga Fang Mendengar permintaan itu dengan senang hati San Jing pun akan memberikannya Yang membuat Xiao Yao menganggap Jika San Jing bukanlah pelakunya Sehingga ia akan menyelidiki siapa orang misterius tersebut Yang telah menyerang kakak Qiang Xuan Setelah kembali ia pun langsung memasukkan kristal es itu ke tubuh Qiang Xuan Sampai akhirnya pun berhasil yang membuat darah itu berhenti dan tidak keluar lagi Setelah itu Qiang Xuan pun memerintahkan Anian dan pasukannya untuk segera berkemas Dan pergi ke Gunung Lima Dewa untuk menyembuhkan lukanya ini Lalu ia pun mengajak Xiao Yao untuk tinggal di sana karena dengan kemampuan tabibnya tersebut Membuatnya akan lebih sukses di sana Namun Xiao Yao menolak tawaran itu Karena di sini ia memiliki teman-teman yang sangatlah baik Yang selalu menjaganya Di saat Qiang Xuan dan pasukannya berangkat Xiao Yao pun berharap kakaknya mendapatkan apa yang diinginkannya Diperlihatkannya prajudit Qiang Xuan yang bertanya kenapa melepaskan Xiao Yao Begitu saja karena dia belum mengeluarkan telur cahaya di dalam tubuh tuannya ini Yang kemudian Qiang Xuan menjelaskan jika dia akan mengeluarkan telur cahaya tersebut Setelah lukanya sembuh dan tidak peduli apa tujuannya itu Namun dia telah menyelamatkannya dua kali Di sisi lain Xiao Yao yang berada di danau tiba-tiba Xiang Liu datang ke sana dengan menanyakan Xiao Yao sedang memikirkan apa Xiao Yao pun menjelaskan jika ia ingin mengeluarkan telur cahaya tersebut yang saat ini berada di dalam tubuh Qiang Xuan Namun sebenarnya ia tidak tahu caranya Mendengar hal itu Xiang Liu pun akan membantunya Dengan bersedia memindahkan telur cahaya itu ke dalam tubuhnya tersebut Yang terjata sebelumnya Xiang Liu sudah mengataui jika telur cahaya ini tidak hanya bisa mencelakai targetnya Namun bisa juga untuk ikatan cinta Agar ia bersama Xiao Yao untuk selama-lamanya Singkatnya mereka pun berada di wilayah Laut Lima Dewa Karena di tempat inilah jarak mereka berdekatan dengan Qiang Xuan yang saat ini berada di Gunung Lima Dewa Sehingga mereka berdua pun memulai melakukan prosesi pemindahan telur cahaya tersebut ke dalam tubuh Xiang Liu Dengan bersamaan Qiang Xuan yang sudah berada di Gunung Lima Dewa seketika itu Ia pun muntah darah Dengan memberitahukan kepada prajuritnya Jika telur cahaya yang berada di dalam tubuhnya ini sudah dikeluarkan oleh Xiao Yao Setelah itu Qiang Xuan pun menemui Raja Hao Ling yang merupakan gurunya Dan disini ia pun memberitahukan jika telur cahaya tersebut sudah keluar dari tubuhnya ini Bahkan ia pun menceritakan tentang Xiao Yao yang merupakan seorang tabib handal Yang berhasil menyelamatkannya untuk kedua kalinya Setelah menceritakan ke gurunya tentang Xiao Yao Sang guru pun tertarik untuk menemuinya dan menyuruh Qiang Xuan untuk membawanya kesini Dan disaat Xiao Yao sedang tiduran di luar Tiba-tiba Qiang Xuan pun datang kesana untuk menemui Xiao Yao Dengan mengatakan kalau tujuannya kesini karena ia ingin mengajaknya ke Gunung Lima Dewa Karena gurunya ingin bertemu dengannya Mendengar hal itu Xiao Yao pun menolak permintaan tersebut Namun Qiang Xuan pun menjelaskan jika ini merupakan perintah dari Raja Hao Ling Dari wilayah Gunung Lima Dewa Yang membuat Xiao Yao pun meminta waktunya Untuk berkemas dan berpamitan kepada keluarganya dan teman-temannya Di sini Xiao Yao pun berpamitan kepada istrinya Masi Dengan menyerahkan klinik ini kepadanya Dan juga memintanya untuk memberitahukan tentang kepergiannya ini Kepada pamanmu dan yang lainnya Saat berjalan di kota Kingsui semua orang yang melihatnya pun menyapanya Xiao Yao hanya tersenyum karena mulai hari ini adalah hari terakhir di kota Kingsui Dan di saat sudah sampai di kediaman Fang Ia pun bertemu dengan Sanjing Di sini Xiao Yao memberitahukan kalau Qiang Xuan akan membawanya ke Gunung Lima Dewa Untuk bertemu Raja Hao Ling Sehingga ia meminta bantuan kepada Sanjing untuk membawanya pergi dari kota ini Sanjing yang akan membantu Xiao Yao Ia pun membuka pintu rahasia keluarganya agar mereka bisa keluar dari kota tersebut Di sisi lain Diperlihatkannya prajudit Qiang Xuan memberikan sebuah informasi Kalau saat ini Xiao Yao sudah tidak ada di kediaman Fang Oleh karena itu Qiang Xuan memerintahkan seluruh pasukannya Untuk mengepung kota ini dalam mencari Xiao Yao yang melarikan diri Di malam harinya mereka berdua pun berhasil keluar dari kota Kingsui Di sini Xiao Yao mengatakan jika tindakan Sanjing ini akan mengancam keluarganya sendiri Karena telah menolongnya yang menolak perintah dari Raja Hao Ling Namun Sanjing mengatakan jika ia tidak akan menyesalinya Karena di saat dulu Xiao Yao pun pernah menolongnya Dan dari sinilah ia pun menceritakan di saat ia dihianati oleh kakaknya sendiri Yang dimana setelah kakaknya telah menyiksanya Pakaiannya pun diganti seperti layaknya seorang pengemis Agar semua orang tidak mengenalinya Ia pun menceritakan kalau ia dan kakaknya tumbuh bersama sejak kecil dan sangat baik kepadanya Namun di saat kakaknya terkena sebuah genteng untuk menolongnya hingga berdarah Seketika itu ibunya yang datang justru hanya Sanjinglah yang diperhatikan Padahal yang terluka adalah kakaknya tersebut Saat itu Sanjing tidak tahu mengapa ibunya mengacukan kakaknya dan sampai tidak memperdulikannya Hingga di saat kakaknya ingin merawat ibunya yang sedang sakit Sang ibu justru marah kepadanya dan membandingkan dengan Sanjing yang membuat sang kakak menangis Dan setelah ibu meninggal kakaknya merasa hancur bukan karena kehilangan sang ibu Namun tidak mendapatkan pengakuan dari ibunya untuk selamanya Neneknya yang mengetahui kondisinya dengan memberitahukan rahasia yang sebenarnya Kalau kakaknya itu bukanlah anak dari ibunya Membuat sang kakak yang mengetahui hal tersebut langsung membenci Sanjing Sejak mengetahui itu kakaknya pun mencarinya dan mengajaknya ke suatu tempat Ia yang tidak curiga akan rencana kakaknya tersebut Ia hanya mengikutinya dan sampailah ia di sebuah penjara yang gelap Dan pada akhirnya dari situlah ia diikat dan disiksa oleh kakaknya tersebut Xiaoyou yang mendengar cerita sedih itu Ia pun menggenggam tangan Sanjing dengan menghiburnya Singkatnya esok hari pun tiba Sanjing yang menyadari jika keluarga Fang saat ini sedang ditangkap oleh pasukan Giang Suan Ia pun akan kembali ke sana dan memerintahkan Xiaoyou untuk terus berlari dari kejaran Giang Suan Xiaoyou yang terus berlari tanpa tujuan yang jelas Seketika ia mengingat Sanjing yang akan tersisa kembali jika ia melarikan diri Sehingga ia pun akan kembali untuk menyelamatkan Sanjing dan menyerahkan diri kepada Giang Suan Xiaoyou yang kembali mengatakan kepada Giang Suan jika ia bersedia bertemu dengan Raja Hauling Namun ia menyuruh Giang Suan untuk melepaskan Sanjing Mendengar hal itu Giang Suan yang sudah tidak mempercayainya lagi Ia pun menyuruh pasukannya untuk mematakan kakinya tersebut Di saat ia berada di kereta penjara Ia yang melihat Sanjing yang terluka parah dan tidak sadarkan diri Dengan segera ia pun memberikan darahnya untuk mengobati Sanjing Dan di saat Sanjing yang sudah siuman Ia pun bertanya apakah ia telah meminum darahnya Mendengar hal itu Xiaoyou pun memberitahukan kalau dulu ia tidak mencampur darahnya ke obat Menemukan Sanjing masih hidup sampai sekarang Yang akhirnya teka-teki bekas gigitan di leher Xiaoyou pun terpecahkan Kalau selama ini Xiang Liu meminum darah Xiaoyou untuk mengobati lukanya Singkatnya sampailah mereka di penjara tulang naga Dan mereka berdua pun dimasukkan ke dalam penjara tersebut Di sini Sanjing mengatakan kalau ia ingin selalu bersama Xiaoyou Karena hanya Xiaoyou lah yang mampu membuatnya tersenyum Bahkan ia pun menjelaskan tentang Fang Er yang merupakan calon istrinya Yang sebenarnya ia sama sekali tidak mencintainya Karena itu merupakan perjodohan antara keluarga mereka Oleh karena itu secepatnya ia akan membatalkan pernikahan tersebut Dan meminta Xiaoyou untuk menunggunya Sementara Xiang Liu yang mengetahui jika Xiaoyou berada di dalam penjara tulang naga Ia pun ingin menghancurkan dinding pembatas tersebut dengan kekuatannya Di sisi lain para pengawal pun datang dan ingin membawa mereka keluar dari sana Dan di saat itulah Xiaoyou pun merasakan akan kedatangan Xiang Liu yang ingin menolongnya Xiaoyou yang tidak ingin selama seorang diri Sementara Sanjing ditangkap bahkan dibunuh Oleh karena itu ia pun menyuruh Xiang Liu untuk pergi meninggalkannya Sampai akhirnya mereka pun sudah tiba di istana Cheng An Di saat melihatnya Xiaoyou langsung teringat saat ia masih kecil dan bermain dengan ibunya Setelahnya Qiang Suan mengatakan kalau ini tempat tinggalnya untuk sementara waktu Dengan mengingatkan kalau Raja Haoling akan memanggilnya sewaktu-waktu Dengan menyuruhnya untuk mandi dan beristirahat Sampai akhirnya Xiaoyou pun disuruh untuk menghadap kepada Raja Haoling Yang ditemani oleh Sanjing yang mengkendongnya Yang memberitahukan Raja Haoling kalau kaki Xiaoyou yang terluka tidak bisa hormat kepadanya Saat Raja Haoling melihatnya Ia pun sudah mengataui kalau di hadapannya ini merupakan putrinya Lalu ia pun mengajaknya untuk makan bersama Yang membuat Qiang Suan pun terkejut mendengarnya Saat makan bersama Raja Haoling pun bertanya makanan apa yang disukai oleh Xiaoyou Dan Xiaoyou pun mengakui jika makanan kesukaannya yaitu kacang hijau Yang seketika itu ia pun teringat makan bersama dengan Qiang Suan di waktu kecil Oleh karena itu Qiang Suan pun langsung bertanya kepada Raja Haoling Siapa sebenarnya wanita tersebut Karena makanan kacang hijau merupakan kesukaan dari Xiaoyou Dan apakah wanita itu adalah Xiaoyou Di sini Raja Haoling pun memberitahukan kalau suatu saat nanti Qiang Suan pun akan mengetahuinya Yang membuat Qiang Suan semakin penasaran terhadap identitas wanita tersebut Seketika itu ia pun langsung mengingat kejadian di saat wanita itu menolong dirinya beberapa kali Yang membuat ia semakin yakin jika wanita ini adalah Xiaoyou Yang merupakan adik sepupunya yang selama ini ia cari Ia pun mengampiri Xiaoyou dan menyembuhkan luka di kakinya Dan setelahnya ia pun meminta Sanjing untuk menjaganya baik-baik Sampai di malam harinya Qiang Suan pun memegang bulu ekor rubah pemberian dari Xiaoyou dulu Dan menyesali karena tidak menjemputnya tepat waktu di Gunung Yu Yang mungkin Xiaoyou tidak akan seperti ini Keesokan paginya Xiaoyou pun pergi ke taman bersama Sanjing Dan saat melihat kolam disana langsung teringat masa kecilnya bersama ibunya Yang memberikannya buah melon gyo Sehingga Sanjing yang mengetahui hal itu pun akan mengambil buah tersebut Namun disana ada Anian yang kebetulan keluar dari kediamannya Dengan menghina Xiaoyou kalau disini bukanlah untuk rakyat jelata Bahkan Anian menyuruh pelayannya untuk menangkap Xiaoyou dan membawa ke ruangannya Disini Anian menyuruh pelayannya untuk memukul tangan Xiaoyou dan menyumbat mulutnya tersebut Sementara Sanjing yang kembali namun ia sangat terkejut Karena tidak melihat Xiaoyou ada disana Yang kemudian mendengar suara Anian yang sedang menyiksa Xiaoyou Dan ia pun ingin masuk kesana Namun para penjaga melarangnya sehingga ia pun harus melawan para penjaga tersebut Sementara itu ibu Anian datang dan menyuruhnya untuk menghentikan tindakannya itu Dan saat Xiaoyou melihatnya ia pun sangat terkejut Karena mengira ibunya masih hidup Yang disaat itulah ia pun teringat dengan ibunya Disini Xiaoyou pun hanya bisa menangis dan ingin memeluk ibunya itu Dengan mengatakan kenapa selama ini ia diasingkan dan bahkan dibuang Namun karena mulutnya dibungkam sehingga suaranya tidak jelas yang membuat mereka pun ketakutan Tak lama kemudian Gyeongsuan bersama Raja Hauling pun datang kesana Dan Gyeongsuan langsung memberitahukan kalau dia bukanlah ibunya Xiaoyou Namun Xiaoyou yang sudah tidak peduli lagi tetap memanggilnya sang ibu Sampai Gyeongsuan menyadarkannya dengan membuka penutup kainnya Dengan memberitahukan kalau dia bukanlah ibunya Xiaoyou yang tetap mengira kalau dia ibunya dan ingin bicara padanya kenapa melantarkannya Sehingga Gyeongsuan tetap menjelaskan kalau ibunya sudah mati dalam berperang Dan dia adalah permaisuri Jiang yang mirip dengan ibunya Sekaligus merupakan ibunya Anian Melihat Xiaoyou terus menangis dan mengira ibunya tidak menginginkannya lagi Yang Suan juga menangis dan langsung memeluknya Sementara itu Anian yang penasaran ingin kembali Karena kakak sepupunya dan ayahnya bersikap seperti itu kepada Xiaoyou Dan ingin bertanya siapa Xiaoyou sebenarnya Namun pelayannya melarangnya karena ini merupakan perintah dari yang mulia Xiaoyou yang sedang diobati Seketika itu Raja Haoling mengeluarkan energi spiritualnya berbentuk hewan Dan mengingatkannya saat masih kecil Di sini Xiaoyou pun mengira ayahnya tidak menginginkannya lagi karena tidak menjemputnya Lalu ia pun bertanya apakah Raja Haoling ini adalah ayahnya Dan Raja Haoling mengakui kalau ia adalah ayahnya yang akan selamanya menjadi ayahnya Di malam harinya Xiaoyou bersama Sanjing dan Qiang Suan minum bersama Di sini Qiang Suan ingin mendengar cerita perjalanan Xiaoyou yang turun gunung hingga sampai tiba di kota Kingsui Yang seharusnya Xiaoyou tidak ingin menceritakan kisah sedihnya ini Namun Qiang Suan tetap memaksanya yang membuat Xiaoyou pun menceritakan kisahnya tersebut Di saat dulu Xiaoyou yang berada di dalam perjalanan menuju gunung Yu Seketika itu dua pelayan Haoling membicarakan tentangnya yang menyebutnya sebagai anak terlantar Yang membuatnya pergi dari sana Dan ia yang tidak percaya ibunya mati ia pun pergi ke kota Jisoo tempat ibunya berperang Namun di sana ia melihat pengumuman tentang tuan putri yang hilang Dan ada tanda lahir buah bersih di dahinya Xiaoyou yang sudah berpakaian seperti penggemis kebetulan ada di sana Dan saat siluman melihat pengumuman itu dan bermaksud memakannya Xiaoyou tiba-tiba lari dan siluman itu pun tahu kalau itu tuan putri yang dicari Xiaoyou yang melihat anak-anak penggemis duduk di sana ia pun langsung menghampiri mereka Yang di saat siluman itu melihat mereka satu persatu Xiaoyou berandai-andai kalau seandainya wajahnya bisa berubah Yang seketika itu wajahnya pun berubah Sehingga siluman itu pun tidak bisa mengenalinya sebagai tuan putri tersebut Setelahnya Xiaoyou pun tersadar kalau bisa merubah wajahnya sesuka hatinya Dan terus merubah wajahnya untuk bertahan hidup agar identitasnya tidak diketahui Sampai akhirnya ia pun lupa dengan wajahnya sendiri Walau sudah mencobanya beberapa kali Namun tidak menemukan wajah aslinya itu Lalu setelah itu ia pun bertemu dengan siluman rubah ekor sembilan Dan siluman itu juga bisa mengubah banyak wajah Dan akhirnya berlomba-lomba untuk mengubah wajah mereka sebanyak mungkin Sampai akhirnya siluman tersebut memberikan cermin yang bisa membantu untuk mendapatkan wajah aslinya Namun ternyata ia dijebak dan dikurung Karena siluman itu ternyata musuh dari ibunya yang pernah memotong ekornya Dan ingin melampiaskan dendam kepada Xiaoyou Siluman itu menyiksanya setiap hari dan memberikan minuman aneh Hingga energi spiritualnya pun musnah Sampai akhirnya di saat siluman itu ingin memakannya Xiaoyou secara diam-diam memberinya racun ke dalam minumannya tersebut Yang membuat siluman itu pun tewas segetika Qiang Suan yang mengetahui kalau bulu rubah ekor sembilan yang selalu disimpannya Merupakan potongan siluman tersebut Dan ia pun langsung membuangnya Melihat hal itu Xiaoyou menyeru Sanjing untuk menyimpannya Sampai amarah kakaknya itu meredah Hingga keesokan harinya Qiang Suan pun menceritakan hal tersebut kepada ayahnya Xiaoyou Lalu ayahnya Xiaoyou kemudian memunculkan tenda lahir di dahinya Dan memberitahukan kepada Xiaoyou Kalau sebenarnya dirinya tidak terkena penyakit Namun di dalam tubuhnya tersegel Pusaka langka yang bisa membuat orang itu mempertahankan wajah yang diinginkannya Sehingga Xiaoyou pun meminta ayahnya untuk mengeluarkan pusaka tersebut Agar wajah aslinya bisa kembali Namun ayahnya memberitahukan kalau saat ini ia tidak bisa mengeluarkannya Sehingga ayahnya pun berjanji akan mengembalikan wajah aslinya tersebut di suatu saat nanti Setelahnya Xiaoyou pun memberitahukan Sanjing Kalau wajahnya bukan karena penyakit Akan tetapi karena tersegel benda pusaka di tubuhnya Dan jika dikeluarkan maka wajah aslinya akan kembali Mendengar hal itu Sanjing pun hanya bisa tersenyum Kemudian Xiaoyou bertanya Bagaimana kalau ia buruk rupa Dan Sanjing mengatakan itu sangatlah bagus Sehingga ia tidak ada saingan untuk memilikinya Kemudian ia pun memberitahukan Xiaoyou Kalau ia akan pergi dari sini Karena akan mengurus masalahnya sendiri tentang perjodohannya tersebut Lalu ia pun mengingatkan Xiaoyou untuk tetap menunggunya Dan jangan sampai ada pria lain yang masuk ke dalam hatinya Lalu Xiaoyou pun mengatakan ia akan tetap menunggunya Sementara itu Kiang Suan menemui ayah Xiaoyou Dengan memberitahukan kalau ia ingin kembali ke Nagar Sian Dan mendengar itu ayah Xiaoyou pun melarangnya Karena kekuatannya belum stabil Namun Kiang Suan yang memaksa membuat ayah Xiaoyou pun mengizinkannya Kemudian Kiang Suan menemui Xiaoyou Dengan memberitahukan kalau ia akan kembali ke Nagar Sian Dan di sini Xiaoyou yang mendengarnya pun hanya tersenyum Karena cepat atau lambat Kiang Suan pun pasti akan kembali ke sini Lalu Kiang Suan bertanya apakah Xiaoyou tidak ingin kembali ke sana Dan Xiaoyou pun menjawab jika ia sangat merindukan ayunan di pohon flamboyan tersebut Yang membuat mengenang masa kecil mereka Di sini Xiaoyou pun mengatakan jika ia ingin menjadi Tuan Putri Hauling Karena menjadi Tuan Putri sangatlah menyenangkan Dan tidak akan ada lagi yang merendahkannya Setelah Xiaoyou pun meminta izin kepada ayahnya Karena ingin menjadi Tuan Putri Hauling Namun di sini ayahnya bertanya apakah sudah memikirkannya Kemudian ayahnya memberitahukan Xiaoyou untuk pergi ke Gunung Yu Karena waktu itu ia sudah mengirimkan surat ke Pamanmu tentang kondisi Xiaoyou Mendengar hal itu Xiaoyou pun langsung terlihat senang Dan Kiang Suan pun mau menemaninya Sementara itu diperlihatkannya Sanjing yang menepati janjinya Ingin membatalkan pernikahannya dengan Nona Fang Er Dan menurut Sanjing pernikahannya adalah bagian dari politik keluarganya Dan tidak ada perasaan antara mereka berdua Dengan bersamaan Kiang Suan yang mengantar Xiaoyou kembali ke Gunung Yu Menjadi rakyat Jelata Dan sudah sampai di sana dengan mencari pengenapan yang biasa Agar tidak menarik perhatian semua orang Kakak seperguruannya pun memberitahukan Kalau di sini banyak bangsawan yang anggu Jadi menyuruh Kiang Suan untuk menghindarinya Lalu Xiaoyou pun memberitahukan ada Danau Jing Sui Dan pemandangannya sangatlah indah Dan juga tempat itu merupakan pariwisata di dataran tengah ini Mendengar itu Kiang Suan ingin mengajak mereka berkeliling di danau dan makan di sana Singkatnya mereka yang sudah diperahu dan Xiaoyou yang memasak ikan bakar untuk mereka Namun Anian yang tidak mau karena kotor Dan karena lapar Anian pun mencobanya Yang ternyata masakan ini sangatlah enak Tak lama kemudian terlihat ada perahu besar di danau itu Yang ternyata itu adalah Fang Er yang ditemani dengan seorang wanita yang bernama Xin Yu Yang merupakan tuan putri dari negara Chen Rong Dan kembali ke perahu kecil Anian bertanya belajar dari mana Xiaoyou memasak Lalu Xiaoyou mengatakan kalau dulu ia sering kelaparan Oleh karena itu ia pun belajar sendiri dan akhirnya menguasai segala jenis makanan Lalu Kiang Suan yang mendengar ceritanya pun langsung terdiam Dan di saat mau memasak udang tersebut Kiang Suan pun langsung mengambilnya Dengan mengatakan Kelak tidak perlu memasak lagi Karena ia akan memasak untuk mereka Tiba-tiba terdengar suara kecapi yang indah dan membuat mereka kagum Kemudian Kiang Suan pun mengambil serulingnya Dan juga memainkan lagu itu bersamaan Mendengar suara seruling itu Fang Er pun sangatlah kagum Karena bisa mengikuti permainan catur bersama Xin Yu dengan baik Kemudian Xin Yu menyuruh perahunya berbalik arah Karena ingin tahu siapa yang memainkan seruling tersebut Dan di saat Xiaoyou melihat mereka Xiaoyou langsung berbalik dengan memberitahukan Kiang Suan Kalau yang berbaju merah adalah Fang Er Mendengar itu Kiang Suan yang pernah terluka olehnya pun sangatlah marah Di dalam pertarungan dua kubu tersebut Membuat mereka terjun ke danau dan berpisah satu sama yang lainnya Singkatnya Xiaoyou yang menolong Anian dan membawanya ke tepi danau Setelah itu ia pun menyuruhnya untuk diam dan jangan kemana-mana Karena ia akan pergi untuk mencari yang lainnya Dan setelah berhasil mereka pun kembali ke penginapan tanpa dengan Kiang Suan Yang ternyata Kiang Suan berada di kediaman negara Chen Rong dan diselamatkan oleh Xin Yu Kiang Suan yang terluka terkena senjata Fang Er akhirnya siuman dan di saat terbangun Xin Yu mau masuk ke kamarnya yang membuat Kiang Suan berpura-pura tidur Pelayannya pun mengatakan kalau senjata itu mengenai dadanya namun tidak terkena alat vital Lalu Xin Yu bertanya apakah Seruling ini memang miliknya dan berharap tidak salah orang Kemudian Kiang Suan membuka matanya dan bertanya ia berada di mana Xin Yu pun mengatakan kalau dia ada di kediaman negara Chen Rong yang membuat Kiang Suan pun sangatlah terkejut Lalu pelayan Xin Yu memberitahukan Kiang Suan kalau nonanya sudah menyelamatkannya Dan bahkan sudah meminta tabib untuk mengobati lukanya tersebut Mendengar itu Kiang Suan sangatlah berterima kasih kepada mereka Dari sinilah ia pun memperkenalkan dirinya dengan berbohong yang berasal dari divisi naga Dan ia pun berpamitan pulang karena takut membuat cemas orang di rumah Namun Xin Yu menahannya karena lukanya belum sembuh Dan menyuruhnya tinggal di sini untuk sementara waktu Fang Er yang melihat Kiang Suan masih hidup terlihat kesal Dan pelayannya akan membunuhnya setelah Xin Yu pergi dari sana Namun menurut Fang Er tidak bisa karena ini wilayah Chen Rong Sehingga ia pun masuk dan meminta maaf karena senjatanya telah melukainya Keesokan harinya Kiang Suan menemui Xin Yu dengan memainkan satu lagu Dan Xin Yu pun berterima kasih kepadanya Kemudian ia pun memberitahukan kalau bunga yang berada di taman sekarang sedang mekar Dan ingin mengajaknya untuk jalan-jalan Namun Kiang Suan menolaknya karena beralasan sudah waktunya minum obat di kamar Terlihat menurut pelayannya penampilan Kiang Suan tidak biasa Baik dalam bertutur kata dan juga bertalenta yang sangat serasi dengan Tuan Putri Akan tetapi ia pun memberitahukan kalau Kiang Suan hanya anak biasa dari divisi naga Yang tidak pantas dengan Tuan Putri Sementara Ruso yang sudah mengataui keberadaan Kiang Suan di negara Chen Rong Ia pun memberitahukan kepada Anian jika kakak sepupunya tersebut tidak mau kembali ke penginapan Yang kemungkinan memiliki misi tersembunyi Dengan bersamaan Xiao Yao yang berada di tengah kota sambil tiduran dengan menutupi wajahnya Yang kebetulan ia pun melihat San Jing yang sedang ngopi di sana dengan seseorang Dan tiba-tiba San Jing pun sudah berada di belakangnya Singkatnya Xiao Yao pun menemui Kiang Suan yang akan kembali ke penginapan Dan berada di pos perhentian Hauling Di sini Kiang Suan memberitahukan saat ia terluka di wilayah Chen Rong Ia pun memerintahkan orang untuk menyelidiki Fang Er Dan berpikir kalau sebelumnya Fang Er diperintah seseorang untuk membunuhnya Di sisi lain San Jing datang ke kediaman Chen Rong Untuk meminjam tempatnya untuk perjamuan temannya yang sedang berada di kota Ziyi Dan mengatakan langsung ke temannya yang bernama Feng Long Yang merupakan kakak dari Xin Yu Bahkan ia juga ingin memperkenalkan padanya Mendengar hal itu Feng Long menyetujunya dan akan menyuruh Xin Yu untuk menyiapkan jamuan tersebut Dan kemudian San Jing pun menyuruh memberikan surat ini kepada perhentian pos Hauling Hingga sampailah pelayan itu pun memberikan surat dari kediaman Chen Rong tersebut Dan Xiao Yao berpikir kalau itu undangan dari Xin Yu Namun Kiang Suan memperlihatkan kalau jamuan memang dari kediaman Chen Rong Akan tetapi undangannya dari San Jing Kiang Suan yang ingin menolak undangan itu karena harus berangkat ke Gunung Yu Namun Xiao Yao menyuruhnya untuk datang Singkatnya Kiang Suan dan Xiao Yao sudah sampai di kediaman Chen Rong Dan mereka pun langsung disambut oleh mereka Di sini Xin Yu pun sangatlah terkejut karena teman San Jing adalah Kiang Suan Dan menceritakan hal tersebut kepada kakaknya Tak lama kemudian Fang Er juga datang ke sana dan Xin Yu pun menyuruh pelayan mengambilkan kursi dan duduk di sebelah San Jing Lalu Xin Yu pun memuji karmonisan mereka dan membuat San Jing berdiri Yang membuat Fang Er pun memegangi bajunya tersebut Xiao Yao juga akhirnya beralasan mengganti bakaian dan pergi dari sana Dan di saat Kiang Suan ingin berdiri Xiao Yao memegang pundak Kiang Suan yang beralasan kalau Xiao Yao tidak kuat minum Dan mengajak mereka melanjutkan makan lagi Kemudian Xiao Yao pun pergi ke danau dan saat melihat perahu kecil di sana Xiao Yao pun memanggil pedayung itu Yang ternyata yang ada di dalam perahu kecil itu adalah Xiang Liu Di saat perahu mendekat Xiao Yao pun berterima kasih kepadanya Namun di saat ia ingin menjelaskan akan kejadian yang sebelumnya Seketika ia pun sangatlah terkejut karena Xiang Liu berubah menjadi wanita Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiao Yao yang kembali ke penginapan Dan ternyata Kiang Suan sudah pulang lebih dulu Di sini Kiang Suan pun mengatakan kalau esok hari mereka akan melanjutkan ke Gunung Yu Dan meminta Xiao Yao untuk beristirahat karena waktu sudah malam Sampai akhirnya mereka berdua pun telah tiba di Gunung Yu Xiao Yao yang sudah meninggalkan wilayah ini sekitar ratusan tahun yang lalu Namun pembandangan di sini sama persis seperti saat dirinya pertama kali ke sini Tiba-tiba ada anak yang memberitahu mereka Kalau Wang Mu ingin bertemu dengan mereka Dan Wang Mu ini merupakan Dewi Penjaga di Gunung Yu tersebut Yang akan membantu Xiao Yao untuk mengembalikan kekuatan spiritualnya Dan bahkan mengembalikan wajah aslinya Di sini Wang Mu memberitahu Xiao Yao kalau ia tidak bisa mengeluarkan pusaka yang berada di dalam tubuhnya Namun ia bisa mengembalikan wajah aslinya Menurut Xiao Yao kenapa Wang Mu tidak bisa mengeluarkan pusaka tersebut Padahal pusaka itu milik Gunung Yu Dan Wang Mu pun beralasan akan ada banyak hal yang harus mereka lakukan Jika ingin mengeluarkan pusaka tersebut Lalu ia pun menyeru Xiao Yao untuk masuk ke kolam Agar mendapatkan wajah aslinya kembali Di sini Wang Mu meminta maaf karena tidak bisa mengeluarkan pusaka itu Dan bahkan kekuatan spiritual Xiao Yao pun tidak mampu ia kembalikan Sehingga ia hanya bisa mengembalikan wajah aslinya tersebut Dan singkatnya mereka pun telah kembali ke Gunung Lima Dewa Namun Xiao Yao yang malu bersembunyi di belakang Giang Suan Dan membuat ayahnya bertanya kenapa bersembunyi Lalu ayahnya pun mengampirinya dengan menggandeng tangannya tersebut Yang membuat Xiao Yao tersipu malu akan wajahnya yang sudah kembali itu Sementara Anian yang sedang menunggu Ayahnya dan kakaknya karena belum juga kembali Tiba-tiba mereka pun datang Dan Anian yang melihat Xiao Yao pun bingung Karena ia tidak mengenalinya Lalu ayahnya pun memberitahunya Kalau dia adalah putri sulungnya yang bernama Xiao Yao Yang membuat Anian pun tergejut Karena selama ini ia menganggap kakaknya itu sudah mati Sehingga Xiao Yao yang kembali membuat Anian merasa tersaingi Dengan bersamaan di kota Kingsui Diperlihatkannya Tuan Batu yang menceritakan tentang Raja Hauling yang mengundang keluarga besar Dengan mengadakan berayaan kembalinya Tuan Putri pertama Dan membuktikan kalau Raja Hauling sangat menyayanginya Siang Liu yang mendengar kabar tersebut membuatnya merasa kesal Karena ia mengingat janji Xiao Yao yang akan tetap bersamanya Namun ternyata dia telah mengingkarinya dan kembali menjadi seorang putri Hingga keesokan harinya Hari upacara perayaan Xiao Yao yang diangkat menjadi Tuan Putri pun telah tiba Dan semua keluarga besar dari Hauling pun sudah berkumpul di istana Untuk melihat Tuan Putri pertama Xiao Yao yang masuk ke istana Membuat semuanya pun terkejut akan kecantikannya itu Setelah upacara itu selesai Xiao Yao pun berbalik arah dan melihat para tamu undangan Yang ternyata disana juga ada Siang Liu Setelah upacara tersebut Anian yang sedang duduk sendirian di tepi laut Tiba-tiba Siang Liu pun datang mengampirinya Dan saat Anian bertanya kenapa dia ada disini Siang Liu pun memberitahu kalau semua orang memperbincangkan Tuan Putri pertama Hauling Dan disini hanya ikut meramaikannya saja Kemudian dia mengasutnya dengan mengatakan kalau ayah dan kakaknya itu sudah mengabaikannya Karena Tuan Putri pertama yang sudah kembali Dan apakah Anian ingin membalaskan dendam Yang seketika itu juga ia langsung mengipnotis Anian Untuk mencelakai Xiao Yao tanpa membunuhnya Dengan bersamaan Kiang Xuan yang menemui Xiao Yao Memberitahunya kalau San Jing ingin bertemu dengannya di penjara tulang naga Dan Xiao Yao pun menyetujuinya Terlihat Xiao Yao yang berjalan sendirian menuju ke penjara tulang naga Namun di tengah perjalanannya Anian melempar batu dari belakang Dan menyuruhnya untuk ikut dengannya Di saat di atas tebing Seketika itu Anian pun mendorongnya ke bawah Yang membuatnya pun terjatuh Sementara San Jing yang menunggu Xiao Yao dari tadi Dengan menganggap kalau Xiao Yao yang sudah berubah Tidak ingin bertemunya lagi Yang seketika itu ia pun menangis Xiao Yao yang terjatuh ke laut ditolong oleh Xiang Liu yang marah kepadanya Dengan mengatakan jika Xiao Yao yang sudah mengingkari janjinya Dan seharusnya tidak menjadi tuan putri Yao Ling Karena dulu Xiao Yao sudah berjanji untuk selalu bersamanya Karena kesal Xiang Liu pun pergi meninggalkan Xiao Yao yang terjebak disana Dengan menyuruhnya untuk berenang jika ingin pulang Dengan bersamaan San Jing yang sudah putus asa Karena Xiao Yao yang tidak ingin bertemunya lagi Seketika itu ia pun melihat Xiao Yao berada di tengah laut Yang sudah tidak sadarkan diri Xiang Liu yang melihat mereka seketika itu hatinya merasakan sakit yang luar biasa Yang ternyata telur cahaya tersebut tidak hanya melukai tubuhnya Namun juga mampu melukai hatinya di saat orang yang ia cintai bersama orang lain Setelah tersadar kembali Xiao Yao pun meminta maaf yang sudah terlambat menemuinya Dikarenakan sebelumnya ia telah dijebak oleh Xiang Liu Yang membuatnya harus berenang melewati laut tersebut Mendengar hal itu San Jing pun langsung menggenggam tangannya Dengan meyakinkannya dan mengatakan kalau ia tidak akan menikahi Fang Er Singkatnya Xiao Yao yang sudah kembali ke istana Hauling Melihat Giang Suan yang bersedih karena merindukan makam ibunya yang berada di negara Sian Oleh karena itu ia pun mengajak Xiao Yao untuk pulang ke sana Berita kedatangan putri pertama Hauling untuk memperingati kematian ibunya Sudah sampai di telinga sang Raja Sian Dan Raja Sian meminta para pejabat untuk mempersiapkan kedatangan cucu tercintanya tersebut Namun di saat sudah sampai di sana Seketika itu mereka dihadang oleh para pamannya dan para penjaga dengan mengatakan Jika Raja Sian hanya memperbolehkan Xiao Yao yang masuk ke dalam istana Namun Xiao Yao yang marah langsung memanggil kereta kudanya untuk membawanya kembali ke istana Hauling Dengan mendengar ancaman tersebut membuat para pamannya memerintahkan para prajuritnya Untuk memperbolehkan mereka masuk ke dalam istana Di saat masuk ke dalam membuat mereka mengingat masa kecil mereka Dan memberikan hormat kepada Raja Sian yang merupakan sang kakek Di sini sang kakek yang melihat wajah Xiao Yao seketika itu ia pun tersenyum Karena wajahnya sangatlah mirip dengan mendiang neneknya itu Kemudian kakeknya melihat wajah Qiang Suan Dan kakeknya terlihat sangat kesal dengan menganggap Jika Qiang Suan sudah dimanjakan di Hauling sampai lupa jalannya pulang Kakeknya bertanya apa tujuannya kesini dan menyuruhnya untuk mengatakan dengan jujur Dan Qiang Suan memberitahu kakeknya kalau ia sangat merindukan makam ibunya Singkatnya mereka berdua yang sudah berada di pohon flamboyan Yang dimana tempat ini adalah mainan mereka ketika waktu kecil Dan membuat Xiao Yao teringat masa kecilnya Di sini Xiao Yao mengatakan kalau ayunannya sudah tidak ada Dan Qiang Suan langsung menangkap daun yang ada di sana Dengan mengatakan kalau setidaknya pohon ini masih ada Membuat Xiao Yao yang mendengarnya pun langsung menangis Sampai keesokan harinya Xiao Yao yang kembali ke pohon flamboyan Sangatlah terkejut melihat ada ayunan di sana Dan pelayan tersebut memberitahunya kalau tuan Qiang Suan semalaman mengerjakan ayunan itu Di malam harinya di saat mereka sedang berjalan-jalan di kota Xian Qiang Suan terkejut melihat Yu Qiang yang merupakan dari klan Yu berada di kota ini Dan Xiao Yao yang merasa curiga ia pun melihat ke atas Yang ternyata di sana ada klan Fang yang ingin menyerang kakaknya tersebut Qiang Suan yang kalah dalam pertarungan itu langsung memanggil para prajuritnya Namun ternyata Yu Qiang menggunakan penghalang yang membuat para prajurit tersebut tidak bisa masuk Menjelaskan kedatangannya ke kota ini karena ingin membunuh Qiang Suan Yang dulunya telah membunuh kakaknya tersebut Xiao Yao yang mendengar hal itu langsung mengancam Yu Qiang karena ia merupakan putri negara Hauling Namun Yu Yu Qiang yang tidak memperdulikan ancaman itu Ia pun langsung mengayunkan pedangnya Yang tiba-tiba ada seorang wanita yang menyelamatkan mereka Dan di saat orang misteru tersebut ingin menyerang Qiang Suan dengan anak panahnya Xiao Yao pun langsung memeluk Qiang Suan agar orang itu tidak melepaskan anak panahnya tersebut Sementara Yu Qiang yang berhasil mengejar wanita itu Wanita tersebut pun membuka cadarnya yang ternyata ia adalah Qi Sui yang merupakan kakak dari Yu Qiang Ia sangat marah kepada Yu Qiang karena ulahnya yang hampir membuat seluruh klan Yu musnah Dan menurutnya ada banyak cara untuk balas dendam Di sini Yu Qiang menjelaskan jika ia diperintahkan oleh pamannya Qiang Suan untuk membunuhnya Dan ia menganggap jika ini merupakan kesempatannya untuk balas dendam Hingga sampai di pagi harinya Qiang Suan yang sudah terbangun dan di saat kakeknya akan menengoknya Kakeknya pun menyuruhnya berbaring dan tidak perlu memberinya hormat Kemudian kakeknya pun memberi tahu kalau Gunung Sian adalah milik neneknya Dan para prajurit di sini juga dilatih oleh neneknya Oleh karena itu Qiang Suan yang sudah pulang Kakeknya pun menyerahkan pelakat Kiok ini kepadanya Agar kedapannya para prajurit di sini akan menuruti semua perintahnya Bahkan sang kakek pun menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui Kalau serangan semalam terhadap Qiang Suan merupakan ulah dari para pamannya Setelahnya Xiaoyu dan Qiang Suan pun pergi ke makam nenek dan orang tuanya Kemudian Qiang Suan mengatakan kalau ia akan mengantarnya kembali ke Gunung Lima Dewa Karena di sini para pamannya tidak menyukai mereka Dan sangatlah berbahaya bagi Xiaoyu Namun Xiaoyu menolaknya karena ia masih ingin tetap di sini Singkatnya Qiang Suan pun naik tata menjadi jenderal utama di Gunung Sian Yang membuat para pamannya merasa kesal karena seharusnya tata itu diberikan kepada mereka Sementara itu Xiaoyu yang pergi ke jasa transportasi Dan ia ingin mengirimkan penawar racun ganas ke kota Kingsui Dengan memilih keluarga San untuk mengantarnya agar lebih aman Dan kebetulan Fang Bei juga ada di sana yang langsung menghampirinya Dengan bertanya kepada Xiaoyu apakah masih mengenalinya Yang ternyata Fang Bei ini merupakan orang mistris yang sebelumnya ingin membunuh Qiang Suan Dengan anak panahnya itu Dan di sini Qiang Suan yang mengatau hal itu pun langsung mengancamnya Jika masih ingin membunuh kakaknya tersebut Namun Fang Bei yang memang hanya diperintah oleh para pamannya itu Sehingga ia tidak memiliki rasa dendam kepada kakaknya itu Lalu ia pun menawarkan Xiaoyu untuk belajar memanah dengannya Kemudian Fang Bei mengambil anak panah dan mengajari teori sekaligus membantunya Dengan memegang tangannya dari belakang dan langsung mengenai target Xiaoyu yang tidak percaya karena ia bisa melakukan ini Sehingga Fang Bei pun menyuruhnya untuk melakukannya sekali lagi Dan Xiaoyu pun berhasil kembali Di sini Fang Bei menjelaskan jika memanah hanya mementingkan sebuah teknik Dan tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan spiritual Oleh karena itu Xiaoyu yang menggunakan teknik itu dengan cara yang benar Membuat anak panah tersebut mampu melesat ke sebuah target yang diinginkannya Setelahnya Fang Bei pun mengajak Xiaoyu ke kedai kecil di kota Xian Dan saat pemilik melihat Xiaoyu Ia pun memberitahu kalau nona ini lebih cantik daripada wanita yang dibawa sebelumnya Xiaoyu yang tersenyum mengatakan sudah berapa banyak Fang Bei membawa wanita ke kedai ini Sementara Sanjing yang sedang memikirkan Xiaoyu Kemudian ada informasi dari kota Xian yang menjelaskan Kalau Xiaoyu sedang berhubungan dekat dengan Fang Bei dan mereka duduk bersama Makan dan menonton pertunjukan Yang membuat Sanjing pun mencemaskan Xiaoyu Di sisi lain Xiaoyu yang diajak ke suatu tempat oleh Fang Bei Dan setelah masuk ke dalam terlihat topeng itu menuju ke arah mereka Lalu ia pun menyuruh Xiaoyu untuk memakai topeng tersebut Karena bisa membantu untuk menyembunyikan identitasnya Namun Xiaoyu menolaknya dan tidak mau memakainya Diperlihatkannya di dalam ada pertarungan bebas antara budak siluman Dan mereka pun langsung melihatnya Budak yang tidak diunggulkan oleh penonton itu dihajar habis-habisan Dan mengira akan mati Namun ternyata malah berbalik arah menang dan bahkan membunuh lawannya tersebut Dengan bersamaan Sanjing yang sudah sampai di negara Sian yang ditemani oleh Fang Er Tiba-tiba Fang Er melihat kakak keduanya yang langsung menyuruh kereta kudanya berhenti Ia yang mengampirnya dan memanggilnya Membuat Xiaoyu terkejut karena Fang Er bersama dengan Sanjing Dan begitu juga dengan Sanjing yang melihat Xiaoyu bersama dengan Fang Bei Lalu Sanjing yang menawarkan mereka untuk masuk ke dalam kereta kudanya Namun Xiaoyu yang kesal lalu menarik Fang Bei untuk tidak ikut dengan mereka dan pergi dari sana Yang membuat Sanjing yang melihatnya pun sangatlah bersedih Karena ia datang ke negara ini hanya untuk menemui Xiaoyu Namun Xiaoyu yang salah paham justru tidak memperdulikannya Keesokan paginya Xiaoyu yang sedang belajar memanah di depan istana Kemudian kakeknya menemuinya dengan menyuruhnya untuk mengulurkan tangannya Dengan melihat tangannya Xiaoyu yang sampai kapalan karena belajar memanah Sang kakek pun menyuruhnya untuk memakai sarung tangan agar tangannya itu tidak rusak Karena tangan wanita itu harusnya selalu lembut Namun disini Xiaoyu memberitahu kakeknya kalau tujuan mereka sangatlah berbeda Karena mereka belajar memanah untuk bersenang-senang Sementara ia belajar memanah untuk membunuh orang Lalu kakeknya pun menyuruh Xiaoyu mencari pria yang tepat untuk menikah Dan akan menjaminnya selama masih hidup dan bebas memilih siapa saja Mendengar itu Xiaoyu pun menantang kakeknya dengan mengatakan Apakah ia boleh menikah dengan pria yang sudah punya ikatan dengan wanita lain Dan apakah boleh ia menikah dengan musuh kakeknya Kakeknya pun mengatakan kalau semua itu pasti Xiaoyu sudah tahu jawabannya Karena pria yang punya ikatan dengan wanita lain Itu membuktikan di dalam hatinya Xiaoyu bukan yang pertama Di malam harinya Sanjing yang kembali ke dataran tengah Tiba-tiba ada sekelompok orang dengan pakaian hitam yang menyerang dan bertarung dengan para prajuritnya Dan bahkan salah satu serangan tombak tersebut menancap ke dadanya Qiang Suan yang mengetahui kabar itu pun langsung memberikan informasi ini kepada Xiaoyu yang langsung pergi ke dataran tengah Dan di saat mereka sudah ada di sana Ternyata keadaan Sanjing baik-baik saja Ternyata yang terluka itu hanyalah sebuah boneka Lalu Xiaoyu pun meminta kakaknya itu untuk meninggalkannya Dan Qiang Suan pun menyetujuinya Di sini Xiaoyu mengaku tidak menemuinya bukan karena sudah memilih orang lain di hatinya Namun karena ia merasa tidak pantas dengan Sanjing Karena Sanjing sudah memiliki ikatan dengan Fang Er Lalu Sanjing pun langsung memeluknya dari belakang Dengan memberitahunya jika ia akan tetap selalu mencintainya Sementara itu siang Liu yang dihadang oleh sekelompok orang Ia pun menghadapinya dengan sendirian Singkatnya esok hari pun tiba Xiaoyu yang berada di kediaman Chen Rong sedang belajar bermain kecapi Dan Sanjing sedang melukisnya Sanjing lalu mengatakan kepada Xiaoyu Kalau malam ini merupakan tahun baru Namun ia tidak menemaninya karena ia harus ke kota Kingsui Untuk bersembahyang kepada leluhurnya Singkatnya malam tahun baru pun tiba Diperlihatkannya mereka yang sedang merayakan tahun baru di kediaman masing-masing Sementara itu di pavilion Chu yang merupakan tempat tinggal paman kelima dan ketujuh Mufei ingin menemui mereka dan memberitahu informasi tentang Xiaoyu yang berada di kota Ziyi Ia pun memberitahu kalau Jiang Suan menitipkan Xiaoyu ke kediaman Chen Rong Dan berhubungan dengan Feng Long Mendengar hal itu sang paman pun sangatlah kesal Karena seharusnya Xiaoyu kembali ke Hauling Namun kenapa ada di markas musuh mereka Yang seharusnya tidak berada di sana Hingga keesokan paginya Xin Yu mengajak Xiaoyu ke hutan krem dan bertemu dengan saudara-saudaranya Dan bahkan bermain bola salju di sana Namun di saat Xiaoyu berjalan sendirian Ia pun merasa ada seseorang yang sedang mengintainya dengan melihat jejak kaki di sana Dan tiba-tiba sebuah pohon berbentuk tali menyerangnya yang membuatnya kewalahan Sampai akhirnya pohon itu pun melukai kaki Xiaoyu dan membuatnya kesakitan Lalu Xiaoyu menyuruhnya untuk keluar jika memang ingin membunuhnya Dan tiba-tiba dua serigala pun mengampirnya dan langsung menyerangnya Terlihat Xiaoyu yang berusaha menghindari serangan dari serigala tersebut Ia pun mengeluarkan racunnya ke salah satu serigala itu Namun serigala satunya menyerangnya dan untung saja Xiaoyu berhasil menancapkan pisau ke mulutnya Setelah itu Xiaoyu yang berteriak dengan menyuruh orang tersebut untuk menampakkan dirinya Jika ingin membunuhnya Dan tiba-tiba orang itu pun muncul yang ternyata dia adalah Mufei Melihat itu Xiaoyu bertanya kenapa ingin membunuhnya karena ia merasa tidak pernah bertemu Lalu Mufei pun menjelaskan kalau dahulu seluruh keluarga Xiaoyu telah membantai keluarganya Namun disini Xiaoyu yang kebingungan atas penjelasan singkat itu dengan mengatakan Jika keluarganya tidak pernah membunuh apalagi membantai seluruh keluarga Namun Mufei yang tidak peduli langsung mengeluarkan energi spiritualnya Untuk mengikatnya ke atas dan menyerang tangannya dengan pisau terbangnya Di saat Mufei ingin menyerangnya lagi Ia pun memberitahu Xiaoyu kalau darah-darah ini untuk keluarganya yang telah dibantai oleh keluarga Xiaoyu Namun disini Xiaoyu mengatakannya sekali lagi jika Mufei membunuh orang yang salah Terlihat serangan itu pun membuat Xiang Liu juga merasakan kesakitan dan langsung pergi mencari Xiaoyu Sementara Jiang Suan tiba-tiba hatinya merasakan sakit yang luar biasa Dan memberitahu terakhir kali hatinya sakit di saat ayahnya tewas di medan perang Dengan menyadari itu ia pun langsung memanggil pasukannya untuk mencamput dan melindungi Xiaoyu Namun menurut pasukannya jika Jiang Suan terlalu berlebihan Karena Xiaoyu saat ini berada di kediaman Chen Rong dan tidak ada yang berani untuk mengganggunya Namun Jiang Suan tetap ingin pergi ke kota Zee sekarang juga Sementara itu di keluarga San Tiba-tiba benda dari Xiaoyu pun terjatuh yang membuatnya juga merasakan yang sama Dan langsung pergi untuk mencari Xiaoyu Singkatnya Jiang Suan yang sudah berada di kediaman Chen Rong Ia pun diberikan informasi oleh Xin Yu kalau Xiaoyu tiba-tiba menghilang dari sana Yang membuat mereka pun langsung mencari keberadaannya tersebut Sementara San Jing yang sudah di hutan krem Ia pun melihat pelayannya yang sudah terbunuh Dan langsung mengeluarkan energi spiritualnya untuk menemukan keberadaan Xiaoyu Hingga sampai akhirnya San Jing pun berhasil menemukan Xiaoyu yang sudah dalam keadaan mati Lalu San Jing pun menyalurkan semua energi spiritualnya dan menyuruhnya untuk bangun Dengan mengatakan jika ia yang seharusnya tidak meninggalkannya disini Yang pastinya Xiaoyu tidak akan seperti itu Tiba-tiba hutan krem di sana terbakar sendiri dan San Jing tetap di sana bersama Xiaoyu untuk selamanya Sementara itu Jiang Suan yang telah melihat hutan itu terbakar Sehingga ia berpikir kalau Xiaoyu juga ada di sana dan ingin masuk ke dalam Namun pasukannya melarangnya karena itu sangatlah berbahaya Singkatnya api itu pun berhasil dipadamkan Namun sebagian wajah dan tangan San Jing mendapatkan luka bakar yang serius Bahkan pasukan Jiang Suan pun tidak mampu melepaskan tangan San Jing yang masih terus memeluk Xiaoyu Jiang Suan yang sudah tersadar kembali dan mereka semua langsung berlutut dengan memberitahu Kalau mereka sudah mengeluarkan tuan putri dari lautan api Dan mendengar hal itu Jiang Suan pun ingin melihat Xiaoyu Di saat ia melihat Xiaoyu yang terbaring Ia mengatakan kepada Xiaoyu kapan dia terbangun dan bermain kembali dengannya Namun Sang Tabib mengatakan kalau Xiaoyu sudah mati Yang membuat Jiang Suan pun marah Di sini Sang Tabib memberitahukan kalau detak jantungnya sudah berhenti Karena cederanya terlalu parah Namun Jiang Suan yang masih tidak menerima kenyataan ini Sehingga ia menyeru pasukannya untuk mencari Tabib terbaik dan juga obat terbaik Sementara itu telur cahaya yang berada di dalam tubuh Xiang Liu sedikit demi sedikit keluar Dan menyeru alangnya lebih cepat lagi karena ia juga merasakan kesakitan Dengan bersamaan Jiang Suan juga melihat telur cahaya yang ada di dalam tubuh Xiaoyu juga keluar Dan meminta pasukannya untuk menyalurkan energi spiritualnya kepada Xiaoyu Di sini Jiang Suan berbicara kepada Xiaoyu kalau ia akan menanam banyak pohon flamboyan Dan ia juga akan membuatkannya ayunan Bahkan ia juga mengingatkan tentang janjinya yang tidak akan meninggalkannya dan selalu menemaninya Di sisi lain Xiang Liu yang sudah tidak kuat lagi langsung mengeluarkan energi spiritualnya Untuk membantunya bertahan Namun yang terjadi malah membuatnya muntah darah Diperlihatkannya Jiang Suan yang memegang tangan Xiaoyu yang menurutnya sudah hangat Oleh karena itu ia pun menyuruh pasukannya untuk memanggil pasukan yang lainnya Yang energi spiritualnya sangatlah kuat Untuk memberikan energi spiritual mereka kepada Xiaoyu secara bergantian Kemudian Xin Yu pun datang dengan membawa tabib terbaik dari dataran tengah Dan ia sengaja membawanya untuk mengobati Xiaoyau Sehingga kedua tabib itu pun langsung memeriksanya Namun setelah memeriksanya Kedua tabib itu pun berlutut meminta maaf Dan merasa mereka tidak mampu mengobati Xiaoyau Mendengar hal itu Xin Yu tertunduk lesu dengan menyalahkan dirinya sendiri Karena sebelumnya ia mengajak Xiaoyau ke hutan krem Lalu Jiang Suan pun membangunkannya Dengan beranggapan kalau pembunuh itu sudah merencanakan ini Sehingga Xin Yu tidak perlu menyalahkan diri sendiri Yang kemudian Xin Yu pun akan menyelidikinya Tentang siapa pembunuh tersebut Dan setelah itu ia pun pamit untuk pulang Kemudian pelayannya pun bertanya apakah Xiaoyau benar-benar telah tiada Dan para tabib itu menjawab jika Xiaoyau sudah tidak ada detak jantungnya Dan denyut nadinya lagi Meskipun masih ada sedikit vitalitas di organ vitalnya itu Semua bertahan karena ada aliran energi spiritual yang dialirkan ke dalam tubuhnya Dan setelah energi spiritualnya itu pun berhenti Maka kelima organnya pun akan mati total Sementara itu Xiang Liu yang sudah sampai di gunung Chen Rong Dan di saat ia melihat dinding pembatas Ia pun menyuruh alangnya untuk menerobosnya dan menghancurkan dinding tersebut Diperlihatkannya lonceng bahaya berbunyi dan membuat mereka siaga Kemudian pengawal memberitahu kalau ada orang yang menerobos gunung Chen Rong dan pasti memiliki niat yang jahat Mendengar hal itu Giang Suan pun beranggapan kalau orang itu pasti berhubungan dengan Xiaoyau Dan ia akan menemuinya Di saat Giang Suan melihat Xiang Liu Ia pun beranggapan datang kesini karena untuk membunuhnya Namun Xiang Liu memberitahu kalau ia kesini bukan untuk membunuh orang Namun untuk menolong teman lama dari kota Kingsui yaitu Xiaoyau Yang kemudian Giang Suan mengambil pedang prajuritnya dan mengarahkannya ke leher Xiang Liu Dengan mengatakan kalau ia sudah menyembunyikan tentang kematian adiknya itu Namun kenapa Xiang Liu bisa mengetahui keadaan ini Kecuali Xiang Liu yang melakukan pembunuhan tersebut Mendengar itu Xiang Liu memberitahukan kalau waktu itu Giang Suan telah diberikan sejenis telur cahaya oleh Xiaoyau Dan demi mengeluarkan telur cahaya itu dari dalam tubuh Giang Suan Maka Xiaoyau harus memindahkan ke tubuh orang lain Dan orang tersebut adalah dirinya Oleh karena itu ia merasakan sakit yang luar biasa Yang tak lama lagi ia pun akan mati seperti Xiaoyau Mendengar itu Giang Suan pun langsung mengajaknya untuk ke dalam Diperlihatkannya Xiang Liu yang terlihat sedih melihat kondisi Xiaoyau Dan saat mau memegangnya Giang Suan pun memegang tangannya tersebut Yang kemudian Xiang Liu beralasan Kalau melarang memeriksa aja maka ia tidak akan tahu diagnosisnya Lalu ia pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya dan memeriksanya Di sini ia pun menjelaskan beruntungnya Giang Suan menyuruh orang untuk menyalurkan energi spiritualnya Sehingga masih ada sedikit peluang untuk hidup Kalau tidak walaupun ia datang ke sini maka nyawanya sudah tidak akan tertolong lagi Lalu Giang Suan bertanya kepada Xiang Liu butuh berapa lama untuk melakukan ini Dan Xiang Liu mengatakan tidak tahu bisa saja satu atau belasan tahun Dan Giang Suan yang mendengar itu pun langsung menatapnya Siang Liu pun meminta Giang Suan untuk mengizinkannya membawa Xiaoyau Karena ia ingin menolongnya Agar orang tidak curiga karena Putri Xiaoyau yang dibawa oleh Seruman Ia pun menggunakan boneka itu untuk menjadi Xiaoyau dan berbaring di sana Setelah itu pengawalnya pun memberi tahu Kalau tangan dan kakinya Tuan Putri telah tertusuk pedang tajam tiga kali hingga tembus Dan beberapa kali pedang menembus tubuhnya dan ini merupakan pembunuhan yang sangatlah tragis Dan cara membunuh ini biasanya dilakukan untuk membalas dendam yang sangatlah terencana Kemudian Giang Suan bertanya bagaimana dengan keadaan San Jing Dan lupa ngawalnya pun memberi tahu kalau lukanya tidak parah Di malam harinya Feng Long memberi tahu Giang Suan Kalau ia sudah mengirim surat kepada Nyonya besar keluarga San dan sudah menjelaskannya Sehingga mereka tidak akan menyalahkannya Sementara Jing Ye yang merawat San Jing masih bingung Kenapa Tuan Mudanya ini menginginkan kematiannya Sementara Xiang Liu terus mencoba untuk menghidupkan Xiaoyau kembali Dengan energi spiritualnya yang terus disalurkan Bahkan ia pun rela menyakiti dirinya dengan menyumbangkan darahnya dan mengirimkannya kepada Xiaoyau Setelah menyelidiki secara menyeluruh Pada akhirnya mereka pun menemukan pelakunya dan Mufei pun berhasil ditangkap Bahkan disiksa habis-habisan Di saat Qiang Suan dan Feng Long melihatnya Pengawalnya pun memberi tahu kalau ia sudah menyiksanya dengan kejam Namun Mufei lebih baik mati dan tidak ingin memberitahukan komplotannya tersebut Lalu Qiang Suan pun mendekatinya dan Mufei pun mengakui kalau ia yang telah membunuh Xiaoyau Di sini Qiang Suan marah karena adiknya dibunuh dan pastinya ia akan membunuh Mufei Namun ia akan mengampuninya jika Mufei memberitahunya sesuatu tentang siapa yang menyuruh membunuh adiknya tersebut Namun Mufei tetap mengatakan kalau Xiaoyau dibunuh olehnya sendiri Oleh karena itu Qiang Suan pun memberinya waktu untuk menjelaskan kenapa Mufei mau membunuh adiknya tersebut Di malam harinya Qiang Suan mimpi buruk tentang Xiaoyau dan membuatnya terbangun Yang kemudian pengawalnya pun memberitahu kalau Mufei ingin bertemu dengannya dan meminta Feng Long juga datang Di sini Mufei akan memberitahu alasan ia membunuh Xiaoyau Ia pun mengakui harus membunuhnya karena Xiaoyau bukan tuan putri pertama Haoling Namun dia adalah putri iblis Chichen Dengan mendengar itu pun Qiang Suan mengatakan kalau itu tidak mungkin Di sini Mufei mengakui di saat ia melihat mata iblis itu dan merasa tidak salah lihat Sehingga ia pun langsung mencari kebenarannya tersebut untuk memastikan kepada menteri kelima dan menteri ketujuh Yang merupakan paman dari Xiaoyau di negara Sian Mufei mengatakan kalau ia tidak akan lupa dengan rupa iblis Chichen yang telah memusnahkan keluarganya tersebut Dan di saat ia melihat tuan putri Haoling yang ternyata rupa Tuan putri sangatlah mirip dengan rupa iblis dari Chichen Oleh karena itu ia pun menanyakan rumor tersebut Yang dimana putri dari raja Sian apakah memiliki hubungan khusus dengan iblis Chichen Yang kemudian menteri ketujuh pun membedarkan rumor tersebut Namun itu semua di saat sebelum ibunya Xiaoyau menikah dengan raja Haoling Mendengar itu Mufei pun beranggapan kalau putri dari sang raja dan iblis Chichen memang benar berhubungan Oleh karena itu ia pun membunuh Xiaoyau demi membelas atas kematian keluarganya tersebut Yang telah dibantai oleh iblis Chichen Mendengar hal itu Qiang Xuan pun membantah tuduhan tersebut Karena raja Haoling menyuruhnya untuk mencari Xiaoyau selama ratusan tahun lamanya Dan disini Fenglong juga berpikiran sama seperti Qiang Xuan Karena jika memang Xiaoyau bukanlah anaknya Kenapa raja Haoling sampai mengadakan ubah cara besar-besaran Demi Xiaoyau yang telah kembali ke negara Haoling Yang membuat Mufei mendengarnya pun merasa ragu Dan apakah ia salah membunuh orang Setelah itu Qiang Xuan pun memikirkan kata-kata Xiaoyau dulu Yang dimana Xiaoyau pernah mengatakan kalau ibunya memiliki hubungan khusus dengan iblis Chichen Dan itu merupakan sebuah rahasia Yang dimana jika raja Haoling mengetahuinya maka sang raja akan membunuhnya Sementara itu Xiang Liu yang sudah kelelahan untuk menghidupkan Xiaoyau kembali Lalu ia pun terbangun dengan melihat darah yang menempel di baju Xiaoyau Dan ia pun melepaskan jobahnya itu untuk mengganti baju Xiaoyau Setelah Xiang Liu pergi dari sana Tiba-tiba Ro Xiaoyau terbangun dan mengingat kembali kejadian terakhir di saat ia dibunuh Dengan bersamaan Qiang Xuan pun akhirnya sudah mengatahui Setelah melalui pemeriksaan ada empat pelakunya yang telah menyakiti Xiaoyau Dan mereka berempat itu sudah melakukan pembunuhan berencana ini secara matang Maka dari itu Qiang Xuan pun menyeru pasukannya tersebut untuk menangkap dan membunuh mereka satu persatu Setelah itu Qiang Xuan pun memberitahu Xiaoyau kalau ia sudah membalaskan dendamnya Lalu ia yang memegang tangannya langsung menyeru pengawalnya untuk mengganti selimut yang lebih tebal Karena tangan Xiaoyau sangatlah dingin Dengan mendengar itu pengawalnya pun langsung mengingatkan Qiang Xuan kalau itu hanyalah boneka Sementara itu Ro Xiaoyau berpikir kalau Sanjing pasti sudah tahu kalau ia sudah dibunuh Kemudian Xiang Liu kembali dan Xiaoyau pun memanggilnya Namun ternyata Xiang Liu tidak mendengarkannya Yang kemudian Xiang Liu pun mengeluarkan darahnya untuk menyalurkannya kepada Xiaoyau Dan di saat itu juga ia pun tak sadarkan diri karena kelelahan Sementara itu para menteri menjelaskan jika ada sebuah surat untuk sang raja dari klanmu Dengan memohon ampunan atas perbuatan dari Mu Fei Karena Mu Fei merupakan keturunan terakhir dari keluargamu Mendengar itu Raja Xian pun memberitahu kalau Xiaoyau juga keturunan terakhir dari mendiang putrinya tersebut Namun kenapa Mu Fei justru membunuhnya Oleh karena itu ia akan tetap menghubung mati Mu Fei sebagai tersangka yang telah membunuh putrinya tersebut Sedangkan di Hao Ling, Anian yang menguping pembicaraan ayahnya itu Dan saat ayahnya mengetahui berita tentang Xiaoyau Ia pun memerintahkan Ruso untuk mengutus orang mengambil Xiaoyau kembali Namun Ruso memberitahukan kalau Jiang Sun sudah menemui orang yang bisa menyelamatkannya Sehingga Raja Hao Ling pun membiarkan Xiaoyau untuk sementara di dataran tengah Dengan bersamaan Jiang Sun sedang menanam pohon framboyan Dan tiba-tiba pengawalnya memberitahu kalau Xiang Liu telah mengirim pesan untuknya Dengan memberitahunya kalau keadaan Xiaoyau masih tidak sadarkan diri Namun Xiang Liu masih tetap berusaha untuk menyelamatkannya Yang kemudian Jiang Sun juga menyeru pengawalnya untuk melihat perkembangan dari Sanjing Karena penyakitnya itu muncul gara-gara Xiaoyau Dan Xiaoyau pasti tidak ingin Sanjing kenapa-napa Di malam harinya Yu Jiang diam-diam masuk ke kamar Jiang Sun dengan membawa pisau Dan dia pun langsung menikam Jiang Sun yang sedang tertidur Namun seketika itu jaring jatuh dari atas yang membuatnya tertangkap Jiang Sun yang asli pun lalu datang yang membuat Yu Jiang pun terkejut Dan ternyata yang sedang tidur adalah boneka Di sini Jiang Sun yang kagum kepada Yu Jiang bisa lolos dari para penjaga Chen Rong Lalu ia pun menyuruh pengawalnya untuk melepaskannya Di saat Jiang Sun menyuruhnya pergi Yu Jiang justru mengancamnya dengan mengatakan kalau saat ini ia memang gagal membunuhnya Namun di lain waktu ia pasti akan berhasil Dengan mendengar hal itu Jiang Sun menyuruhnya berhati-hati dan jangan sampai ia menangkapnya Sehingga di saat Yu Jiang akan pergi seketika itu ia pun menyerang Jiang Sun Namun serangan itu pun berhasil ditepis oleh Jiang Sun Sampai akhirnya Yu Jiang pun tertangkap lagi dan Jiang Sun pun mengikatnya Dengan menakut-nakuti berbagai senjata tajam yang ditunjukkannya Jiang Sun pun memberitahukan kalau 200 tahun yang lalu Pemimpin kota Ji yang mendesen perlataan hukuman ini sendiri Dan menghukum banyak orang yang tidak bersalah dan mati di dalam penjara Dan pemimpin kota Ji tersebut merupakan kakaknya Yu Jiang Oleh karena itu Raja Xian memintanya untuk mengurusi ini Dan mengaku jika ia tidak menyesal telah membunuh kakaknya tersebut Karena kakaknya yang merupakan pejabat besar dan hanya bisa mengabaikan rakyatnya Dan fokus pada penyiksaan hingga puluhan ribu orang meninggal Mendengar penjelasan itu Yu Jiang pun merasa terkejut Karena ia baru mengetahui kalau kakaknya itu sangatlah kejam Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkan ya Musim yang terus berganti namun Xiao Yao masih belum sadarkan diri Sampai akhirnya 37 tahun kemudian Dan diperlihatkannya Jiang Sun yang sedang memikirkan keadaan Xiao Yao yang entah kapan bisa kembali Karena pohon pelamboyan yang ditanamnya di gunung Chen Rong sudah tumbuh besar Dan ia ingin Xiao Yao melihatnya Sementara keadaan San Jing yang belum sadarkan diri juga Sedang dirawat oleh Jing Ye yang terus saja menangis melihat keadaan tuannya tersebut Di sisi lain akhirnya Xiao Yao yang sudah sadar kembali langsung mencari Xiang Liu yang tidak ada di sana Dan tiba-tiba lang milik Xiang Liu pun datang dengan memberikan pesan kepada Xiao Yao Jika tuannya tersebut tidak ingin bertemu dengannya Dan ia datang ke sini untuk mengantar Xiao Yao kembali ke gunung Chen Rong Mendengar hal itu Xiao Yao yang sebelumnya senang karena ia hidup kembali Justru menjadi bersedih dan menangis Karena orang yang telah menyelamatkannya tersebut justru tidak ingin bertemu dengannya Setelah Xiao Yao pergi dari sana Xiang Liu pun muncul dengan mengambil air mata milik Xiao Yao Di sisi lain Yang suan yang telah mendapatkan pesan Xiang Liu jika Xiao Yao sudah hidup kembali Dan dalam beberapa jam ke depan sampai di sana Membuat Xiang Suan tersenyum dan memerintahkan pengawalnya Untuk memberikan kabar kepada penjaga gerbang Chen Rong Bahwa putri Hao Ling akan kembali Singkatnya Xiao Yao yang sudah sampai di kediaman Chen Rong Dan di saat Xin Liu melihatnya ia pun langsung memeluknya yang tidak percaya jika Xiao Yao hidup kembali Lalu Xiao Yao yang ingin menemui San Jing dan ia meminta Xin Liu untuk menemaninya Xin Liu pun memberitahu kalau keadaan San Jing saat ini tidak sadarkan diri Yang membuat Xiao Yao pun sangatlah terkejut mendengar kabar itu Di sisi lain Sang Tabib yang memberitahukan Jing Ye kalau tuan mudanya sudah meninggal Membuat Jing Ye pun menangis Dan di saat itulah Xiao Yao pun datang ke sana Jing Ye pun langsung memohon kepada Xiao Yao untuk menolong tuan mudanya tersebut Xiao Yao yang tidak tahu tentang San Jing yang sampai keadaannya seperti ini Jing Ye pun menjelaskan jika tuan mudanya tersebut telah berhasil menemukan Xiao Yao Lalu tiba-tiba hutan itu pun seketika terbakar yang mengurung mereka berdua Namun tuan muda yang sudah putus asa dan tidak ingin pergi dari sana Justru memilih mati di pelukan Xiao Yao yang sudah tidak bernyawa Setelah itu Xiao Yao pun meminta pengawal di sana untuk memberikannya obat Lalu ia pun mencampur darahnya tersebut Karena darahnya ini mampu menyembuhkan segala penyakit Sementara itu Qiang Suan yang mengetahui jika Xiao Yao berada di kediaman San Jing Ia pun kesana dengan melihat Xiao Yao yang sedang tertidur lelah Dengan melihatnya Qiang Sua pun menangis karena adik kesayangannya tersebut telah hidup kembali Di negara Xian, penasehat memberitahu kepada Raja Xian kalau Xiao Yao sudah sadar kembali Mendengar itu Raja Xian langsung memberikan perintah untuk membebaskan para pelaku yang sebelumnya telah membunuh Xiao Yao Sementara itu di negara Hauling, Qiang Suan juga mengirimkan pesan kepada Raja Hauling Dan di saat Raja Hauling membacanya ia pun langsung senang Dengan memberitahu kepada Ruso kalau Xiao Yao sudah bangun dan memerintahkan para prajuritnya Untuk mengirimkan makanan ke kediaman Chen Rong Karena pastinya Xiao Yao membutuhkan makanan yang bergizi Singkatnya beberapa hari kemudian Diperlihatkannya Xiao Yao yang terus merawat San Jing dengan menyisir rambutnya Dan bahkan bernyanyi untuknya Hingga sampai pada akhirnya San Jing pun tersadar kembali Mendengar kabar kalau San Jing sudah bangun Xin Yu pun menemui mereka Dan bahkan Feng Long yang mengetahui hal itu pun langsung memeluk San Jing Yang bahagia melihat sahabatnya tersebut telah kembali Di sini San Jing pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Feng Long Yang selama ini sudah merawatnya Hingga keesokan harinya San Jing pun pergi ke kediaman keluarga San Untuk bertemu dengan neneknya Agar pernikahan ia bersama Fang Er dipatalkan Sementara Kiang Suan mengajak Xiao Yao ke pohon Flamboyan yang ditanamnya sendiri Yang berada di puncak gunung Chen Rong Dan di saat Xiao Yao melihatnya ia pun sangatlah bahagia Karena tempat ini sangatlah mirip dengan yang ada di puncak gunung Sian Sementara itu San Jing yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pulang ke klan San Ia pun memohon kepada neneknya untuk membatalkan pernikahannya tersebut dengan Fang Er Dan ia ingin menikahi Xiao Yao yang merupakan putri Hao Ling Jika Sang Nenek tidak merestuinya maka ia akan meninggalkan klan ini untuk selamanya Mendengar hal itu Sang Nenek pun sangatlah terkejut Dengan menjelaskan jika klan mereka ini di bawah naungan negara Chen Rong Yang tidak mungkin menikah dengan negara musuhnya tersebut Sampai keesokan harinya Neneknya yang memiliki rencana agar San Jing tidak meninggalkan klan ini Ia pun mengumpulkan para cucunya tersebut Dan mengumumkan pada mereka semua bahwa San Jing yang akan menjadi ketua klan selanjutnya Kakaknya San Jing yang sangat membenci adiknya tersebut sangatlah terkejut Karena seharusnya ia yang menjadi ketua klan selanjutnya Yang membuat San Jing pun menyetujui permintaan kakaknya itu Karena ia memang tidak ingin jabatan tersebut Namun Sang Nenek yang mendengar jawaban San Jing itu membuatnya muntah darah Dengan memberitahukan kalau hidupnya hanya beberapa hari lagi Dengan perasaan bingung San Jing yang berada di puncak pun melihat kediaman klan miliknya Untuk memilih antara Xiao Yao atau neneknya Dan demi perasaan Sang Nenek yang sisa hidupnya tidak akan lama lagi Ia pun akan menyetujui permintaan Sang Nenek untuk menjadi ketua klan selanjutnya Sampai singkatnya hari upacara peresmian San Jing menjadi ketua klan pun dimulai Dan para undangan sudah berada di sana untuk melihatnya Xiao Yao yang menghadiri upacara peresmian tersebut Ia pun langsung menemui San Jing dan memeluknya Lalu San Jing mengajak Xiao Yao untuk bertemu dengan neneknya Kalau ia tahu kalau Xiao Yao bisa menyembuhkan penyakit neneknya tersebut Sampai di sana Xiao Yao pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Sang Nenek Dan mencoba mengobatinya Dengan mengatakan jika obatnya ini tidak bisa menyembuhkan penyakit Sang Nenek Namun bisa memperpanjang usianya yang membuat Sang Nenek sangatlah senang Lalu tiba-tiba Fang Er yang berada di sana merasakan pusing dan mual Sehingga Xiao Yao yang melihatnya pun mencoba memeriksanya Yang ternyata Fang Er saat ini sedang hamil yang membuat mereka semua terkejut Yang kemudian Fang Er meminta maaf kepada Sang Nenek Jika ia telah mengandung anak dari San Jing Dan dia meminta Sang Nenek untuk tidak memarahinya Kemudian Xiao Yao pun meninggalkan Sang Nenek dengan tersenyum dan berbalut kesedihan Lalu Sang Nenek pun langsung menghampiri Xiao Yao yang akan pergi dari sana Dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya Jika sebelumnya ia telah meminum minuman yang diberikan oleh neneknya Yang membuatnya tak sadarkan diri Dan di saat terbangun Ia pun sangatlah terkejut melihat Fang Er yang sudah berada di kamarnya Sang Nenek yang menangis dan meminta maaf Namun Xiao Yao menjawab jika ia tidak membencinya Lalu Xiao Yao pun memberikan giyok ikan pemberiannya dulu Dengan mengatakan kalau mulai sekarang ia akan menganggap San Jing sebagai orang asing Dan ia pun pergi dari sana meninggalkan San Jing yang meratapi kesalahannya tersebut Xiao Yao yang kembali ke kediamannya dan disambut oleh Anian yang berada di sana Namun tiba-tiba Xiao Yao pun memuntahkan darah yang membuat keyangsuan menyuruh memanggil Sang Tabim Di sini Sang Tabim memberitahu Kalau Xiao Yao yang terlalu patah hati Membuatnya menekan dan melukai merendian hatinya Dan Sang Tabim pun menyuruh Xiao Yao untuk beristirahat Di tengah malam hari Diperlihatkannya Xiao Yao pun terbangun dan kyangsuan membantunya untuk meminumkannya obat Lalu kyangsuan memegang tangannya dengan memberitahunya untuk jangan bersedih Karena masih banyak pria yang lebih baik dari San Jing Sampai keesokan paginya Xiao Yao pun menemui Fang Bei untuk mengobati luka hatinya tersebut Lalu ia pun menunjukkan panah barunya dan ingin mencoba memanah kembali Namun di saat itu juga Fang Bei menceritakan jati dirinya yang sebenarnya Kalau ia adalah Xiang Liu yang merupakan siluman berkepala sembilan yang bisa berubah dengan sembilan bentuk wajah Ia menjadi Fang Bei karena sebelumnya pernah bertemu dengan Fang Bei yang asli Dengan keadaan sekarat Fang Bei yang asli pun memintanya untuk menemani ibu Fang Bei yang sedang sakit kronis Xiang Liu yang merasa kasihan pun menolong ibunya Fang Bei tersebut Dengan berpura-pura menjadi Fang Bei Sampai kemudian ia yang merawat ibu Fang Bei bertahun-tahun sampai ajalnya tiba Hingga merasakan betapa bahagianya ia memiliki seorang ibu yang tidak pernah ia dapatkan selama ini karena ia merupakan siluman Walaupun ia sadar kalau ia tidak pernah pantas untuk menjadi pendamping Xiao Yao yang merupakan seorang dewi Maka dari itu ia selalu meninggalkannya dan kembali menemuinya Karena di dalam hati tulusnya selalu ingin bersama dengan Xiao Yao Namun di sisi silumannya selalu ingin membunuh Xiao Yao Setelah beberapa hari kemudian Xiao Yao yang menaiki tangga Ia yang menyadari jika jalan hidupnya selalu berliku dan ia pun teringat dengan sang ibu Kemudian Xiao Yao juga mengingat janji sanjing yang akan selalu menemannya sehingga ia pun menangis Lalu tiba-tiba Yang Suan pun datang dengan memberikan cubanya dan langsung menggendongnya Untuk melihat pemandangan di atas bukit tersebut Setelah sampai di sana Xiao Yao pun berteriak dengan memaki sanjing yang tidak menepati janjinya tersebut Lalu Xiao Yao pun menyuruh kakaknya ini untuk menemukan pria untuknya Mendengar itu Yang Suan pun bertanya pria seperti apa Dan Xiao Yao pun menjelaskan jika ia ingin pria yang selalu menemani seumur hidupnya Terima kasih telah menonton! Singkatnya mereka yang telah kembali ke negara Sian Diperlihatkannya mereka yang menghadiri hari upacara pengangkatan raja yang baru Dan disini sang raja pun mengumumkan kalau Jiang Suan lah yang akan menjadi raja selanjutnya di negara Sian ini Di sisi lain telah Xiao Yao yang memakai baju prajudit membuat sang kakek pun terkejut Karena kenapa Xiao Yao memakai pakaian seperti itu Xiao Yao pun menjelaskan jika ia sedang menyamar Yang dimana jika para pamannya memberontak tidak menyutujui Jiang Suan sebagai raja yang baru Maka ia akan membunuh mereka dengan panahnya tersebut Yang membuat sang kakek mendengarnya pun tertawa Dengan mengatakan jika Xiao Yao memanglah seperti neneknya Dan film pun tamat Untuk season yang pertama Untuk season yang kedua Belum ada filmnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya Silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit terang dari Nengali Film Si Otong Nuderi dan Salam Sundanos Terima kasih telah menonton